Apa? Nak, apa katamu? Kata-kata Wang Chen mengejutkan Wu Kun dan Wu Kian. Mereka bahkan curiga mereka salah dengar. Wang Chen, apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang, dia ingin pergi ke Gunung Kaisar Pengobatan. Dia diundang oleh Kaisar Pengobatan. Terlebih lagi, dia ingin berkultivasi di sana selama beberapa hari dan menunggu kota surga dibuka. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya tidak percaya. Wang Chen juga terkejut melihat reaksi besar dari keduanya. Apakah ini perlu? Mungkinkah dia mengatakan sesuatu yang salah? Wang Chen memikirkan kembali apa yang baru saja dia katakan dengan bingung. Sepertinya dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Bukankah dia bilang dia ingin pergi ke Gunung Kaisar Pengobatan? Mungkinkah, ada yang salah dengan Gunung Kaisar Pengobatan? Obat Kaisar Gunung, apa, ada apa? Aku, tidak bisakah aku pergi ke Gunung Kaisar Pengobatan? Kaisar Pengobatan senior berkata, saya harus tinggal di sana selama beberapa hari. Saya juga bisa berkultivasi di sana. Dia dapat membantuku meramu beberapa pil sesuai dengan situasinya. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Hai. Saat suara Wang Chen memudar, Wu Kun dan Wu Kian saling memandang dengan cemas. Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka menghirup udara dingin. Ini, apakah dia mencoba menentang surga? Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, mereka yakin. Sebelumnya, mereka tidak salah dengar. Mereka tidak mengalami halusinasi pendengaran. Wang Chen terkutuk ini, dia benar-benar ingin pergi ke Gunung Kaisar Pengobatan. Apa yang dia katakan? Dia sebenarnya mengatakan bahwa Kaisar Pengobatan tidak hanya ingin dia berkultivasi di sana selama beberapa hari, tetapi juga membuat beberapa pil sesuai dengan situasinya. Berengsek, benarkah ini? Bahkan Wu Kun dan Wu Kian, dua leluhur klan Kura-Kura Hitam, ahli bela diri dewa, tidak bisa tetap tenang. Mereka memiliki keinginan untuk menjadi gila. Apakah Wang Chen ini benar-benar tidak tahu atau dia pura-pura tidak tahu? Sepertinya dia tahu terlalu sedikit. Tempat seperti apa Gunung Kaisar Pengobatan itu? Itu adalah tempat di mana penguasa obat berada. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui dengan jelas status penguasa obat di api penyucian? Gunung Kaisar Pengobatan bahkan dipuji sebagai tanah suci. Ada berbagai macam tanaman obat langka dan berharga di dalamnya. Ini praktis merupakan harta karun alami. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginginkannya? Di bawah pengelolaan Yao Soverein, ada banyak formasi yang didirikan di sekitar gunung, membuatnya semakin misterius. Orang-orang biasa, bahkan keberadaan seperti Wu Kun dan Wu Gan, bahkan tidak dapat mengambil setengah langkah ke dalam Gunung Kaisar Pengobatan. Mereka bahkan tidak berani mengambil setengah langkah pun ke dalam Gunung Kaisar Pengobatan. Kecuali dia diundang oleh medisin Soverein. Melihat benua langit dan api penyucian yang mendalam saat ini, berapa banyak orang yang dapat menerima undangan dari penguasa ramuan? Mungkin mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Bahkan untuk eksistensi tingkat puncak seperti Tiga Raja, mereka tidak akan bisa begitu saja menerima undangan dari penguasa ramuan. King Tianqiu. Bukankah dia cukup hebat? Bukankah itu cukup mendominasi? Bahkan dia tidak akan berani menerobos masuk ke dalam Gunung Kaisar Pengobatan. Tapi sekarang, Wang Chen diundang ke Medisin Emperor Mountain. Suatu kehormatan. Sungguh sebuah berkah. Anak ini sebenarnya tidak mengetahuinya. Dikatakan bahwa berkultivasi di Gunung Kaisar Pengobatan akan membawa manfaat yang tak tertandingi. Gunung Kaisar Pengobatan dipenuhi tanaman obat langka dan berharga. Tumbuhan ini memancarkan energi spiritual yang kuat sehingga membuat Gunung Kaisar Pengobatan tampak seperti mimpi. Berkultivasi di Gunung Kaisar Pengobatan tidak hanya membuat seseorang meningkat dengan cepat, namun seseorang juga dapat memperoleh manfaat yang tak tertandingi. Bahkan luka dalam dan luka tersembunyi yang tertinggal di tubuh seseorang dapat disembuhkan tanpa pengobatan. Gunung Kaisar Pengobatan dapat dikatakan sebagai tempat yang ingin dikunjungi oleh setiap kultifator. Namun, ada terlalu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana sekalipun seumur hidup mereka. Dan sekarang, Wang Chen telah memperoleh kesempatan seperti itu. Jika ini bukan keberuntungan, lalu apa itu? Keberuntungannya begitu bagus sehingga menantang langit. Tidak hanya itu, Wang Chen sebenarnya mendapatkan janji dari penguasa ramuan. Medisin Soverein ingin secara pribadi membantu Wang Chen meramupil sesuai dengan situasi Wang Chen. Ini, ini adalah sesuatu yang mereka berdua tidak bisa terima. Apa yang salah dengan penguasa obat-obatan? Saat itu, ketiga raja berharap penguasa obat akan membantu mereka meramupil sesuai dengan situasi mereka, namun semuanya ditolak. Bahkan ketika King Tian Chou memperoleh bantuan penguasa ramuan, dia membayar mahal untuk itu. Dan sekarang, Wang Chen benar-benar mendapatkan kesempatan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Medisin Soverein menyetujui kondisi seperti itu? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Nilai dari kondisi ini saja sudah jauh melebihi nilai inti binatang kelas 10. Transaksi Wang Chen ini benar-benar menguntungkan. Jika orang lain tahu hasil transaksinya seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menjadi gila dan iri pada Wang Chen? Terutama keluarga Teng, mereka mungkin akan marah sampai mati. Bahkan ketiga raja itu mungkin akan iri pada Wang Chen. Ini benar-benar membuat Wu Qian dan Wu Kun terdiam. Inti binatang kelas 10 sangat berharga. Jika mereka mengetahui hal ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan inti binatang kelas 10? Mereka kemudian akan memberikannya kepada penguasa ramuan secara gratis, berharap mereka akan pergi ke gunung penguasa ramuan atau mendapatkan pil yang dibuat khusus dari penguasa ramuan. Wang Chen sekarang memiliki keduanya, dan dia bahkan memperoleh ramuan ketuhanan dan ramuan keberuntungan. Ini, mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan nilai transaksi ini. Bagaimanapun, Wu Qian dan Wu Kun tidak bisa tenang lagi. Nak, apa kamu benar-benar tidak tahu nilai transaksi ini? Wu Kun memandang Wang Chen dengan aneh dengan ekspresi yang rumit. Setelah menatap Wang Chen untuk waktu yang lama, Wu Kun mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi polos di wajah Wang Chen. Dia benar-benar ingin menghancurkan Wang Chen terkutuk ini sampai mati. Orang ini, sebenarnya menatapku dengan tatapan polos. Apakah dia mencoba membuatku marah sampai mati? Transaksi ini. Pertanyaan Wu Kun membuat Wang Chen merenung sejenak. Saya mendapat untung. Wang Chen berkata setelah berpikir beberapa lama. Memang itulah yang terjadi. Wang Chen merasa telah mendapat untung. Apalagi dia telah menghasilkan banyak uang. Berengsek. Menghadapi balasan Wang Chen, Wu Kun mengumpat dengan keras. Apakah Wang Chen ini manusia? Menghasilkan keuntungan. Bisakah Anda menggambarkannya sebagai keuntungan? Bajingan ini. Kamu mendapat untung. Nak, tentu saja kamu mendapat untung. Bajingan, Anda tidak hanya mendapat untung. Anda juga mendapat untung besar. Anda mendapat untung dari rumah nenek Anda. Bajingan, bisakah kamu menghasilkan lebih sedikit? Sial, jika pihak luar mengetahui transaksi ini. Kamu tidak tahu berapa banyak tatapan cemburu yang akan membunuhmu. Seluruh benua langit yang mendalam akan terkagum-kagum oleh Anda. Wu Kun tidak bisa menahan keningnya sambil tersenyum pahit. Wang Chen. Nak, izinkan aku memberitahumu. Tidak peduli yang mana dari kondisi ini. Kamu akan mendapat untung jika kamu membuat kesepakatan denganku sendirian. Sekarang setelah Anda memiliki semuanya, bagaimana menurut Anda? Wu Kun menjelaskan kepada Wang Chen. Baiklah, Nak, pergilah dan bakar dupa. Penguasa narkoba pasti sudah gila hari ini. Wu Kun tidak bisa menahan tawa. Mendengar perkataan Wu Kun dan Wu Kun, Wang Chen akhirnya memahami beberapa hal. Terutama pengenalan Wu Kun tentang Druk Soverein Mountain dan Druk Soverein, yang membuat Wang Chen melebarkan mata dan mulutnya. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Transaksi ini, jika demikian. Jantung Wang Chen mulai berdebar kencang. Ini, benar-benar transaksi yang menantang surga. Nak, pergilah dan hiduplah dengan bahagia. Sial, kenapa aku tidak seberuntung itu? Anda telah mendapat untung besar. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan merebut inti iblis tingkat sepuluhmu bahkan jika aku harus membunuhmu. Wu Kun mengerutkan bibirnya dan memandang Wang Chen dengan iri. Lalu, dia berhenti sejenak. Ayo, jangan biarkan Druk Soverein menunggu terlalu lama. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian besar jika dia lolos. Mari kita bertemu di kota surga kalau begitu. Wu Kun menghela nafas dan berkata pada Wang Chen. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama Wu Kun. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Tinggal di sini adalah pukulan terbesar baginya. Dia terpukul keras oleh Wang Chen. Hatinya dipenuhi rasa iri dan cemburu, serta sedikit kebencian. Dia takut jika dia terus tinggal, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membunuh Wang Chen, pria yang beruntung ini. Melihat Wu Kun dan Wu Kun pergi, mulut Wang Chen bergerak-gerak. Dia memiliki pandangan yang rumit di matanya. Ini, penguasa narkoba. Sepertinya dia benar-benar memberiku keuntungan yang sangat besar. Namun, Wang Chen tahu bahwa alasan utama keuntungan ini adalah karena Raja Kalajengking. Raja binatang tingkat 10 dalam bentuk binatang purba. Inilah yang paling menarik perhatian Druk Soverein. Inti iblis tingkat 10 memang tidak cukup untuk menukar begitu banyak manfaat. Jika bukan karena Raja Kalajengking, Wang Chen yakin dia tidak akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia tidak menyangka akan menghadapi pertemuan besar yang tidak disengaja di lembah orang mati hari ini. Dia harus berterima kasih kepada Raja Kalajengking atas semua ini. Dia bangun pada waktu yang tepat. Ayo pergi, kita tunggu Druk Soverein. Setelah mengetahui nilai perjalanan ini, Wang Chen tentu saja tidak berani menunda. Dia buru-buru membawa Raja Kalajengking ke lokasi yang disepakati dengan Druk Soverein dan menunggu kedatangannya di sana. Sejujurnya, Wang Chen benar-benar berpikir untuk pergi bersama Raja Kalajengking dan tidak memberikan kesempatan kepada penguasa narkoba untuk mempelajarinya. Tapi sekarang, dia tidak memiliki hati ini. Jika Wu Kun mengetahui pemikiran Wang Chen sebelumnya, Wu Kun mungkin akan benar-benar membunuhnya, bukan? Tapi bahkan sekarang, hati Wu Kun tidak bisa tenang. Setelah meninggalkan lembah orang mati, dia terdiam sepanjang perjalanan. Setelah sekian lama, dia menatap Wu Kun dan bertanya, Bos, katamu, ada apa dengan Druk Soverein? Apakah dia benar-benar memberikan manfaat besar kepada bocah Wang Chen itu hanya karena inti iblis tingkat 10? Wu Kun memikirkannya tetapi masih belum bisa memahaminya. Bagaimana menurutmu? Wu Kun bertanya dengan suara yang dalam. Tidak mungkin, inti iblis tingkat 10 tidak memiliki nilai ini. Jika dia benar-benar membutuhkan inti iblis tingkat 10, Druk Soverein hanya perlu mengatakannya dan seseorang pasti akan mengirimkannya kepadanya. Itu pasti karena hal lain. Pil yang menantang surga. Saya merasa hal ini aneh. Wu Kun berkata dengan suara rendah. 1342 Setelah pergi, Wu Kun merasa bingung. Dia tidak habis pikir mengapa kaisar pengobatan harus membayar harga sebesar itu. Itu tidak masuk akal sama sekali. Ya, ada yang tidak beres. Wu Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah? Wu Kun sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menatap Wu Kian dengan tidak percaya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Seseorang telah membayar sejumlah besar uang dan menjanjikan bantuan besar kepada kaisar pengobatan agar dia mengambil keputusan seperti itu. Itu benar, itu adalah sebuah kemungkinan. Hanya sedikit orang yang mau melakukan hal seperti itu, dan jumlah orang yang bisa melakukan hal seperti itu bisa dihitung dengan jari. Jika itu masalahnya. King Tian Chou. Wu Kun bertanya ragu-ragu. Ekspresi Wu Kian sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Jelas, dia tidak berani mengambil keputusan. Namun, dia memiliki pemikiran yang sama di benaknya. Pikiran itu sedikit menenangkan mereka. Benar, King Tian Chou dapat membuka jalan bagi Wang Chen untuk mendapatkan token tersebut. Belum lagi kaisar pengobatan. Kemungkinan besar dia akan melakukannya. Namun, hal itu hanya menambah kebingungan. Apa hubungan antara King Tian Chou dan Wang Chen? Mengapa dia membantu Wang Chen? Mungkinkah dia benar-benar menganggap Wang Cheng sebagai penggantinya? Dilihat dari situasi saat ini, Wang Chen tidak mengetahui hal ini. Sebagai kepala keluarga Wang, apakah dia benar-benar akan menjadi penerus kepala empat negeri suci? Mereka berdua terdiam. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa tebakan mereka salah kali ini. King Tian Chou benar-benar tidak melakukan apapun. Dia tidak akan membantu Wang Chen seperti ini. Sekalipun dia menginginkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapakah kaisar pengobatan itu? Kaisar pengobatan tidak akan memberikan wajah King Tian Chou. Itu semua karena Raja Kalajeng King. Kaisar pengobatan sangat tertarik pada Raja Kalajeng King. Itu sebabnya dia membuat keputusan seperti itu. Di lembah orang mati, Wang Chen diam-diam menunggu di tempat yang disepakati. Akhirnya, saat matahari terbenam, dia melihat siluet penguasa obat. Sepertinya penguasa ramuan mendapatkan panen yang melimpah kali ini. Ini karena Wang Chen tidak melihat banyak tanaman obat berharga di pameran perdagangan ini. Ini semua harusnya menjadi mangsa dari penguasa obat-obatan, bukan? Melihat wajahnya yang bersinar dan ekspresinya yang bersemangat, orang dapat mengatakan bahwa dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Baiklah, nak, ayo pergi. Menuju Gunung Kaisar pengobatan. Sao Huang tiba di depan Wang Chen dan berbicara kepada Wang Chen tanpa penjelasan apapun. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Raja Kalajeng King Bai Jiang, dan matanya bersinar. Penampilan itu membuat rambut Raja Kalajeng King berdiri tegak. Untungnya, Skorpion King sedikit lebih murni. Kalau tidak, siapa yang tahu kalau dia akan memikirkan istilah Zufilia. Di bawah bimbingan penguasa ramuan, Wang Chen segera meninggalkan lembah orang mati bersamanya. Mereka merobek celah spasial dan menghilang dalam sekejap. Adegan kepergian Wang Chen bersama Medisin Soverein disaksikan oleh banyak orang. Ketika mereka melihat ini, mereka seolah-olah melihat hantu. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Chen pergi bersama penguasa obat. Ini, mungkinkah, penguasa ramuan membawanya ke Gunung Kaisar pengobatan. Orang-orang yang hadir tidak bodoh. Mereka segera memikirkan kemungkinan ini. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka semua bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan menentang surga? Manfaat apa yang dijanjikan Wang Chen kepada saya? Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu? Banyak orang dipenuhi rasa iri dan benci. Tentu saja, ada dua pasang mata yang dipenuhi kebencian dan kebencian. Mereka secara alami adalah Teng Li dan Teng Biao dari keluarga Teng. Keduanya juga datang ke pameran perdagangan hari ini. Dalam beberapa hari, mereka akan berangkat ke kota surga. Ini adalah perjamuan besar yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Ini adalah kesempatan langka. Keluarga Teng tentu saja tidak akan bodoh dalam hal ini. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan pameran dagang hari ini. Mereka juga ada di sini untuk mencari harta karun. Sebenarnya, ketika Wang Chen mengeluarkan inti binatang peringkat 10, mereka berdua sudah ada di sini. Pada saat itu, Yao Kor tingkat 10 yang sangat murni hampir membutakan mata anjing paduan titanium Teng Li. Ini adalah inti binatang peringkat 10 yang sebenarnya, dan setidaknya itu adalah inti binatang peringkat 10 tahap akhir. Bagi seorang kultifator setingkat Teng Li, ini jelas merupakan sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Saat itu, hati Teng Li tergerak. Namun, pemilik inti binatang ini sebenarnya adalah Wang Chen. Hal ini membuat Teng Li merasa jijik, seperti baru saja memakan lalat. Karena dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan inti binatang ini. Tidak peduli apapun, Wang Chen tidak akan memberikan inti binatang ini kepadanya. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi depresi. Harta ini tidak ditakdirkan bersamanya. Apa yang lebih membuat frustrasi daripada ini? Lalu, Yao Huang muncul. Menghadapi tawaran Yao Huang, Teng Li diliputi rasa iri dan benci. Dia membenci Yao Huang. Bajingan terkutuk itu, karena Teng Biao, dia memeras keluarga Teng, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Kini, menghadapi Wang Chen, dia menawarkan tawaran yang begitu menarik. Ini secara praktis mengirim Wang Chen ke dalam jajaran kekuatan Tuhan. Jika pil perikardium, pil keberuntungan, dan pil tambahan ini dapat diberikan kepada keluarga Teng, mereka dapat memperoleh kekuatan Tuhan lainnya dalam waktu singkat. Tapi sekarang, sekarang, tidak ada peluang seperti itu. Memikirkan hal ini, dia merasa hatinya hancur. Dia ingin membunuh Yao Huang, tapi sayangnya, dia tidak berani. Dia hanya bisa iri pada Wang Chen dan membenci Yao Huang. Tapi sekarang, sekarang, dia benar-benar melihat Wang Chen dibawa pergi oleh Yao Huang. Kemungkinan besar dia pergi ke Gunung Yao Huang. Tempat seperti apa Gunung Yao Huang itu? Itu adalah tempat yang mirip negeri Dongeng. Jika dia pergi ke sana, akan sulit bagi Wang Chen untuk tidak menjadi perkasa Tuhan. Teng Li tidak bisa menerima ini. Bajingan, bunuh dia, saya harus membunuhnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pikir Teng Li. Teng Li berpikir keras. Benar, dia harus membunuh Wang Chen. Sekarang, Wang Chen semakin menjadi ancaman bagi keluarga Teng. Apakah Wang Chen pergi ke Gunung Yao Huang atau tidak, Wang Chen pasti akan menjadi perkasa Tuhan. Melangkah ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, berdasarkan kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Wang Chen, bahkan Teng Biao mungkin tidak dapat membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kota surga, Wang Chen harus mati. Disanalah dia akan dikuburkan, apakah kau mendengarku? Dia mendengus pada Teng Biao. Ini adalah perintah kematian. Teng Biao harus membunuh Wang Chen di kota surga, dia tidak bisa memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Mengerti. Menghadapi perkataan Teng Li, Teng Biao tidak berani gegabuh dan buru-buru menjawab. Dia juga melihat parahnya situasi. Ini adalah masalah yang serius. Jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen di kota surga, itu akan sulit di masa depan. Bagian dalam kota surga juga merupakan tempat terbaik untuk membunuh. Bahkan jika Wang Chen memasuki jajaran keperkasaan Tuhan dengan bantuan ramuan ketuhanan, dia hanyalah seorang keperkasaan Tuhan pemula. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Beberapa hari yang lalu, dia ceroboh dan lengah. Ditambah dengan keberuntungan Wang Chen, dia kalah dari Wang Chen. Hari ini, jika dia punya kesempatan lagi, dia pasti akan membunuh Wang Chen. Dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Bahkan jika Wang Chen memasuki jajaran kekuasaan Tuhan dengan bantuan ramuan ketuhanan. Dia yakin Wang Chen tidak punya waktu untuk menggunakan Pill of Fortune. Bagaimana Pill of Fortune bisa digunakan begitu cepat? Bagaimana pemahaman tentang domain bisa begitu sederhana? Jika tidak, tidak akan ada kekuatan Tuhan yang tidak dapat memahami misteri suatu domain. Selama dia tidak memiliki domain, membunuh Wang Chen hanya dalam hitungan detik. Jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen di kota surga, maka itu akan merepotkan. Wang Chen kemungkinan besar berada di bawah perlindungan King Tianzhou. Jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen di kota surga, maka akan lebih sulit lagi bagi keluarga Teng untuk melakukan apapun di luar kota surga. Pada saat itu, hal itu mungkin akan menarik balas dendam King Tianzhou. Oleh karena itu, kota surga tampaknya menjadi tempat terbaik untuk membunuh Wang Chen. Teng Li sangat jelas dalam hal ini, jadi dia tahu bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. He hei, keberuntungan anak itu tidak buruk. Dia benar-benar menarik perhatian penguasa narkoba. Selain orang-orang di pameran perdagangan yang saling memandang dengan rasa iri dan cemburu, di tempat yang tidak diketahui, Suetian Siong memandang King Tianzhou dan menghela nafas. Wang Chen telah dibawa pergi oleh penguasa narkoba. Peluang macam apa ini? Perlu diketahui bahwa bahkan ketiga raja tersebut tidak akan bisa memasuki Gunung Raja Ramuan dengan mudah. Keberuntungan ini. Wang Chen, keberuntungan anak itu tidak buruk. Bai Ye Ming, yang berdiri di samping Suetian Siong, tersenyum. He hei, King Tianzhou hanya tersenyum. Namun, dia tidak menyembunyikan rasa bangga dan arogan di wajahnya. Tidak peduli apa, dia menyukai Wang Chen. Sekarang, karena penguasa narkoba juga menyukainya, keadaannya tidak bisa lebih baik lagi. Ini berarti pandangan ke depannya sangat akurat. Wang Chen tidak mengecewakannya. Gunung Raja Ramuan, alam Kaisar Beladiri ini tidak bisa lagi menghentikan jejak Wang Chen. Dia seharusnya bisa memasuki alam kekuatan Tuhan sebelum kota surga, Bukan. Suetian Siong hanya bisa menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kekejauhan. Elang muda ini benar-benar akan melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Kaisar Marsial Rilem sudah memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan. Jika dia bisa masuk ke alam kekuatan Tuhan dengan bantuan penguasa narkoba dan membentuk wilayah yang menakutkan, betapa menantangnya hal itu. Seberapa tinggi dia bisa terbang di masa depan? Seberapa jauh dia bisa berlari di masa depan? Tidak ada yang bisa membayangkannya. Mungkin dia benar-benar akan menembus level itu dan menjadi manusia pertama dalam puluhan juta tahun. Dia akan mencapai sesuatu yang gagal dicapai oleh banyak ahli dalam 10 ribu tahun terakhir. Benar Tuhan. Sepertinya, pada saat ini, sebuah pemikiran menakutkan muncul di benak Sue Tiansyong. 1343 Gunung Herking tingginya ribuan zang dan tertutup awan tebal. Berdiri di depan Gunung Herking, Wang Chen segera merasakan aura yang agum dan husuk. Di kaki gunung, Wang Chen bahkan bisa merasakan energi yang padat. Di dalam energinya, bahkan ada sedikit spiritualitas, yang membuat seseorang merasa segar. Tempat ini benar-benar tanah yang diberkati. Jika dia bisa merasakan spiritualitas seperti itu di kaki gunung, pemandangan seperti apa yang akan terjadi di puncak gunung. Wang Chen tidak berani mempercayainya. Apakah ini tempat paling misterius di api penyucian, tempat paling sulit untuk dimasuki. Bahkan tiga raja tidak bisa memasuki tempat ini tanpa izin. Melihat Gunung Herking, Wang Chen dipenuhi dengan emosi, dan hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Bagaimana itu? Nak, apakah kamu ingin naik? Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, sudut mulut penguasa narkoba membentuk senyuman puas saat dia menatap Wang Chen dan bertanya. Seseorang dengan mata menyipit dan wajah penuh senyuman membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah dijual. Mengapa dia merasa seolah-olah dia telah ditipu untuk memasuki sarang setan? Jika bukan karena Wukun dan Wugan dari klan Kura-Kura Hitam yang memberitahu Wang Chen tentang kekuatan penguasa obat dan manfaat gunung Raja Obat, pada saat ini, Wang Chen dan saya akan benar-benar ragu apakah akan melakukannya atau tidak. Untuk memasuki tempat ini. Ayo pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen tersenyum pahit menanggapi pertanyaan penguasa narkoba. Orang ini pasti sangat antusias karena Raja Kalajengking, bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin orang seperti dia memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Herking? Wang Chen saat ini pasti tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke tempat ini. Lagi pula, di api penyucian, mungkin tidak ada orang yang tidak mau memasuki tempat ini, bahkan ketiga rajanya. Bagaimana Wang Chen bisa mendapatkan status dan peluang ini sekarang? Itu semua karena Raja Kalajengking. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Raja Kalajengking dan menghela nafas. Kali ini, dia pasti mendapat manfaat dari Raja Kalajengking, bukan? Nak, ikuti aku baik-baik. Haha, jika aku tidak mengikutinya dengan baik dan kehilangan dia, maka itu bukan urusanku. Pada saat itu, hehehe, hidup kecilmu akan sulit untuk dikatakan. Setelah mendengar jawaban Wang Chen, penguasa ramuan menatap Wang Chen dengan senyum sinis saat dia berbicara. Terlebih lagi, dia menatap Wang Chen dengan tatapan jahat. Rambut Wang Chen berdiri tegak pada saat itu. Mengapa orang ini semakin terlihat seperti orang jahat ketika aku semakin melihatnya? Dengan bibir bergerak-gerak, Wang Chen mengangguk. Baiklah. Segera setelah dia selesai berbicara, esensi intisari di tubuhnya mulai beredar. Pada saat ini, naga esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke seluruh tubuh Wang Chen, mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk dilepaskan. Jika terjadi sesuatu, naga esensi sejati ini dapat langsung berubah menjadi kekuatan Wang Chen dan diledakan, berubah menjadi kekuatan serangan Wang Chen. Nak, dengarkan aku dan ikuti aku. Saat dia melangkah ke kaki gunung, suara penguasa ramuan terdengar. Astaga. Segera setelah itu, Wang Chen merasakan pandangannya kabur. Dalam sekejap, sosok Raja Kalajengking dan penguasa obat menghilang di depan matanya. Ses. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghirup udara dingin dan ekspresinya berubah drastis. Apa, apa yang terjadi? Tidak baik. Jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia segera tahu bahwa keadaannya tidak baik. Apa, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana? Dalam sekejap mata, Raja Kalajengking dan penguasa obat menghilang di depan matanya. Melihat sekeliling, pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah berada di kedalaman awan. Awan di sekitarnya berjatuhan dan jarak pandang tidak melebihi jarak sanmu. Meski jaraknya 3 meter, dia masih bisa melihat Raja Kalajengking dan penguasa obat. Awan memang bisa menghalangi pandangan seseorang. Namun, Wang Chen, Raja Kalajengking, dan penguasa obat-obatan semuanya telah memasuki tempat ini pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, bagaimana mereka bisa melewatkan begitu banyak tempat? Wang Chen ingat bahwa dia mengikuti di belakang penguasa ramuan. Dan Raja Kalajengking berada tepat di sebelahnya. B-Asteris Jingan Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Perasaan buruk itu mulai muncul. Mungkinkah ini bukan keberuntungan atau peluang, melainkan kesialan? Menutup matanya, Wang Chen dengan hati-hati melepaskan roh primordialnya untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Namun, pada saat ini, roh primordialnya sepertinya dikendalikan dan dipenjarakan, dengan lapisan penghalang. Apa yang bisa dirasakan oleh roh primordialnya adalah hamparan ilusi dan pingsan. Perasaan ini membuat Wang Chen tahu bahwa roh primordialnya tidak berguna di sini. Ini bukanlah ilusi, itu bahkan lebih kuat dari ilusi. Formasi Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak Wang Chen. Pembentukan Itu benar, dia tahu bahwa dia telah masuk ke dalam formasi. Menurut rumor yang beredar, ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Yaowang, dan formasi tersebut sangat indah dan misterius. Bahkan tiga raja tidak berani sembarangan masuk ke dalam formasi ini. Ketiga raja itu tidak berani menerobos ke Gunung Yaowang. Formasi ini luar biasa kuatnya. Sial, ini Memikirkan hal ini, hati Wang Chen penuh dengan kepahitan. Ini hanyalah formasi terluar. Namun, meski begitu, dengan satu langkah, jaraknya ribuan mil. Bai Jiang, penguasa pengobatan. Wang Chen dengan ragu-ragu melihat sekeliling dan memanggil, berharap mendapat jawaban. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar mengambil langkah mundur, berharap untuk kembali keluar Gunung Yaowang. Gedebuk Namun, yang tidak disangka Wang Chen adalah dengan langkah ini, sepertinya bumi berguncang. Wang Chen merasa seolah-olah dia jatuh dari tebing, dan tubuhnya bergetar hebat. Uci Begitu dia membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Langkah ini justru menyebabkan lima organ dalam dan enam ususnya terguncang, bahkan menyebabkan darah dan kinya mendidih tak terkendali. Ini, formasi macam apa ini? Dia berada dalam dilema. Saat ini, Wang Chen sepenuhnya memahami kengerian Gunung Yaowang. Jika hal ini terjadi di luar, bagaimana dengan di dalam? Seberapa mengerikankah hal itu? Nak, jika kamu tidak ingin mati, jangan bergerak. Saat Wang Chen merasa tidak berdaya, sebuah suara yang familiar terdengar. Suara ini memberi Wang Chen secerca harapan. Penguasa pengobatan. Bukan begitu. Pada saat ini, bukankah itu suara penguasa obat? Serius? Gugup. Penglihatannya kabur, dan Wang Chen hanya merasakan bahwa penguasa ramuan telah muncul di hadapannya. Nak, aku sudah bilang untuk mengikutiku. Kenapa kamu berdiri di sana? Penguasa ramuan datang ke depan Wang Chen, dan memutar matanya saat dia berkata dalam suasana hati yang buruk. Lalu dia menghela nafas. Formasi persegi ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu dukung. Jika tiga raja ada di sini, mungkin akan lebih baik. He he, sedangkan kamu, bocah, bocah nakal, kamu akan mati di sini. Ingat, jangan tinggalkan jangkauan saya satu meter. Di luar jarak satu meter, semua suara akan diisolasi. Tidak peduli bagaimana Anda berteriak minta tolong, itu tidak ada gunanya. Penguasa ramuan memandang Wang Chen dan menghela nafas. Satu meter. Wang Chen tersenyum pahit, dia akhirnya mengerti. Sebelumnya, ketika dia dalam keadaan linglung, jarak antara dia dan penguasa ramuan bertambah satu meter. Dan jarak satu meter ini adalah jarak antara hidup dan mati. Formasi persegi sangat kuat. Di mana Bai Jiang? Wang Chen bertanya dengan gugup. Bai Jiang, dia jauh lebih baik darimu. Binatang? Binatang iblis. Keke, dia sungguh berbakat. Meski orang ini sudah ketinggalan zaman, dia masih berhasil mengambil tiga langkah ke depan. Sayangnya, dia tidak bisa mengambil langkah keempat. Jika tidak, dengan empat langkah, formasi kotak akan hancur. Berbicara tentang Raja Kalajengking Bai Jiang, mata penguasa obat penuh dengan kegembiraan. Raja Kalajengking yang baru saja memasuki jajaran peringkat ke-10 sebenarnya bisa mengambil tiga langkah dalam formasi kotak dan hanya tinggal selangkah lagi dari langkah keempat. Jika dia bisa mengambil langkah ini, formasi kotak akan hancur. Formasi persegi, utara, selatan, timur, barat, empat penjuru, empat mata formasi. Injak biduk, hati terhubung ke delapan arah. Dengan empat langkah, formasi kotak akan hancur. Empat langkah saja sudah cukup untuk menghancurkan formasi kotak ini. Tentu saja, premisnya adalah dia harus mengambil langkah yang tepat. Di seluruh benua langit yang mendalam, tidak lebih dari 10 orang yang bisa melakukan ini. Di api penyucian, tidak lebih dari 6 orang. Tiga raja dihitung sebagai tiga. Ada pun tiga lainnya, sulit untuk mengatakannya. Bisa jadi Sui Wuyu, anak tertua dari keluarga Ryu, atau Tianqi juga bisa jadi Tengli. Orang-orang ini semua punya peluang, tapi itu hanya masalah kesabaran dan keberuntungan. Langkah keempat ini adalah langkah tersulit. Jika seseorang mencapai tingkat tiga raja, sepenuhnya memahami Dao Surgawi dan akan mencapai langkah itu, formasi persegi ini tidak akan berarti apa-apa. Namun, meski formasi kotak dipatahkan, yang menunggu mereka adalah formasi yang lebih berbahaya. Bagaimana Gunung Raja Obat bisa begitu mudah untuk dimasuki? Oleh karena itu, bagi Raja Kalajengking untuk dapat melakukan hal ini, itu sudah sangat bagus. Dan ini terjadi dalam situasi di mana dia tidak memiliki domain. Jika dia telah memahami domain binatang iblis, langkah keempat ini tidak akan sulit baginya. Adapun Raja Kalajengking, semakin dia memandangnya, semakin penguasa obat menyukainya. Jika dia bisa merebut cintanya, membunuhnya, dan merampoknya, dia tidak akan keberatan membunuh Wang Chen dan membiarkan Raja Kalajengking menjadi miliknya. Sayangnya, dia tahu bahwa meskipun dia membunuh Wang Chen, itu akan sia-sia. Ini hanya bisa membuatnya memukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil menghela nafas berulang kali. Baiklah nak, aku akan membawamu pergi sekarang. Raja Kalajengking sudah menunggu di luar formasi kotak. He he, kali ini jangan tersesat, kalau tidak aku tidak akan peduli padamu lagi. Ingat, ikuti saya dengan cermat, dan fokus. Setelah menghela nafas dan meratap, penguasa ramuan berbicara kepada Wang Chen lagi. Kali ini, ini sangat serius. Saat suaranya memudar, dia berbalik dan melihat ke depan. Ayo pergi. Kalau tidak, dalam 15 menit lagi, formasi akan berubah, dan itu akan menjadi lebih berbahaya. Saat dia mengatakan ini, nadanya berubah. Tiga meter ke kiri, satu langkah ke langit. Gedebuk. Dengan satu langkah, pemandangan berubah. Kali ini, Wang Chen tidak terkejut, dan dia tidak ketinggalan. Sebaliknya, dia mengikuti dengan cermat. Dengan satu langkah, tidak ada perubahan lagi. Dia akhirnya menghela nafas lega. Hanya empat langkah, total waktu yang dibutuhkan Wang Chen adalah 15 menit. Sesaat sebelum formasi berubah, mereka keluar dari formasi langit dan bumi persegi ini. Setelah meninggalkan formasi kotak, awan langsung menghilang, dan bagian depannya terlihat cerah. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. 1344 Melihat pemandangan di belakangnya, Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Formasi persegi memang sangat berbahaya. Melihat ke belakang, dia menyadari bahwa dia baru berjalan kurang dari 10 meter. Hal ini menyebabkan Wang Chen menghirup udara dingin. Itu benar, jaraknya 10 meter. Jaraknya hanya 10 meter. Saat ini, melihat ke belakang, tidak ada lagi kabut tebal yang menghalangi mereka. Jarak mereka hanya 10 meter dari tempat mereka memulai. Jarak 10 meter adalah formasi persegi. Ini adalah formasi pembunuhan. Formasi pembunuhan yang sangat berbahaya. Dalam jarak 10 meter, banyak orang terbunuh. Formasi seperti itu benar-benar misterius dan menakutkan, menyebabkan orang tersipu malu. Mengingat kembali pengalaman sebelumnya, Wang Chen berkeringat dingin. Melihat jarak 10 meter, baru sekarang dia menyadari betapa besarnya dunia ini. Dia masih jauh, jauh dari itu. Chen, kamu baik-baik saja. Sementara Wang Chen menghela nafas dengan emosi, Raja Kalajengking Bai Jiang, yang pertama tiba dan memulihkan diri, membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Chen, dia segera bertanya. Meskipun penampilan Raja Kalajengking Bai Jiang dalam formasi kotak adalah yang terbaik. Namun, ia juga sempat mengalami cedera yang cukup serius. Saya baik-baik saja. Melihat Raja Kalajengking baik-baik saja, Wang Chen tersenyum. Untung kamu baik-baik saja. Bai Jiang memandang Wang Chen dan tersenyum. He he, nak, kenapa kamu cepat santai? Saat Wang Chen dan Raja Kalajengking saling memandang, suara penguasa narkoba terdengar dengan sedikit nada main-main. He he, nak, aku menyarankan kamu untuk tidak bersantai terlalu dini. Ini baru permulaan. Kemudian, Druk Soverein menambahkan. Apa? Kata-kata penguasa narkoba menyebabkan mata Wang Chen melebar. Melihat penguasa narkoba, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Awal, ini baru permulaan. Ini, bagaimana mungkin? Ini, mungkinkah? Melihat jalan panjang di depan, wajah Wang Chen menjadi pucat. Formasi persegi hampir merenggut nyawanya. Dia tidak berani membayangkan seperti apa jalan di depannya nanti. Dia tidak berani membayangkan berapa banyak lagi formasi yang menunggunya. Sepuluh, dua puluh, atau berapa banyak? Karena formasi persegi ini adalah formasi awal, ini pasti merupakan formasi yang paling sederhana. Jika itu masalahnya, maka formasi selanjutnya pasti akan menjadi lebih sulit. Formasi seperti apa yang menantang surga ini? Bukan hanya Wang Chen, bahkan ekspresi dingin Raja Kalajengking pun berubah saat ini. Melihat jalan panjang di depan, matanya menjadi sangat serius dan alisnya berkerut. He he, nak, jangan khawatir, kamu tidak akan mati jika mengikutiku. Jangan bilang aku bisa bunuh diri. Melihat ekspresi tak sedap dipandang pada Wang Chen dan Bai Jiang, penguasa ramuan berbicara dengan tenang. Bukankah itu benar, ini adalah gunung Yao Wang, bisakah dia membunuhnya di wilayahnya sendiri? Itu jelas mustahil. Karena dia mengundang Wang Chen ke sini dan membawa Raja Kalajengking bersamanya, bagaimana dia bisa membunuh Wang Chen? Nak, Bai Jiang, kalian berdua ingat, mulai sekarang, jangan tinggalkan radius satu meter dariku. Kalau tidak, he he, kamu bisa menunggu kematianmu saja. Anda tidak akan seberuntung sekarang. Druk Soverein memandang mereka berdua dan tersenyum. Saat dia selesai berbicara, ekspresinya berubah serius. Selanjutnya masih harus melewati delapan formasi, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan lima unsur. Juga, manusia, bumi, dan langit. Tiga formasi Pamungkas Bersama dengan formasi persegi dari sebelumnya, sembilan formasi ini membentuk seluruh pertahanan Gunung Raja Pemobatan. Sembilan formasi ini adalah sembilan kesengsaraan. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh benua Tiansuan yang mampu melewati sembilan kesengsaraan tanpa cedera. Hanya ada empat orang yang berhasil melewati sembilan kesengsaraan. Tiga raja dan pelindung. Bahkan tiga raja, setelah melewati sembilan kesengsaraan, berada di ambang kematian. He he, nak, kamu harusnya tahu keseriusan masalah ini. Druk Soverein menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen saat dia berbicara perlahan. Saat ini, wajahnya dipenuhi kebahagiaan dan kebanggaan. Itu benar, kebanggaan. Dia berhak untuk bangga. Sembilan formasi ini cukup baginya untuk bertahan melawan ribuan tentara dan kuda. Mendengarkan perkenalan kaisar narkoba, hati Wang Chen sudah berdebar kencang karena gelombang keterkejutan. Ini, tempat macam apa ini? Tak heran, tak heran Wugan mengatakan bahwa Gunung Raja Pemobatan adalah tempat suci. Namun hingga saat ini, hanya sedikit orang yang bisa masuk. Bahkan tiga raja tidak bisa masuk tanpa undangan dari penguasa narkoba. Sembilan kesengsaraan. Sembilan formasi. Jika itu dia, dia pasti akan mati, bukan? Formasi yang begitu misterius. Apakah kekuatan dan kemampuan Druk Soverein mencapai tingkat seperti itu? Baiklah nak, jangan hanya berdiri di sana, ikuti aku. Saat Wang Chen sedang tenggelam dalam pikirannya, suara penguasa narkoba terdengar sekali lagi. Kali ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru sadar kembali dan memusatkan seluruh perhatiannya, menjaga kewaspadaannya. Dia tidak mampu menghadapi masalah apapun saat ini. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya di tempat ini. Berada dekat dengan penguasa narkoba, Wang Chen mengikuti instruksi penguasa narkoba dan mulai maju sekali lagi. Logam, kayu, air, api, tanah. Lima formasi, kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Ada kemiripan, tapi ada juga yang bertolak belakang. Untungnya, di bawah kepemimpinan penguasa narkoba, Wang Chen dan Raja Kalajengking berhasil melewati lima formasi tanpa ada kecelakaan. Selama periode waktu ini, Wang Chen juga mengetahui bahwa sembilan formasi sembilan kesengsaraan terus berubah seiring berjalannya waktu, berubah menjadi mata asli. Terutama formasi lima elemen. Kelima formasi ini adalah yang paling sederhana, tetapi juga paling sulit diuraikan. Karena seiring berjalannya waktu, kelima unsur tersebut saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Logam melahirkan kayu, kayu melahirkan api. Kelima formasi ini terus berubah dan bergantian. Metode pengurayan juga terus digabungkan dan ditingkatkan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Bahkan jika Druk Soverein memimpin mereka berkali-kali, mereka tetap tidak akan mampu melewati formasi ini sendirian. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terjebak pada tahap ini? Setelah formasi lima elemen adalah formasi manusia, bumi, dan surga. Ini juga merupakan formasi yang paling sulit. Gerakan kaki mereka berbeda, tubuh mereka berbeda, dan cara mereka maju juga berbeda. Jumlah mata sejati semakin bertambah, dan bahayanya juga semakin besar. Bahkan dengan bimbingan penguasa narkoba, Wang Chen masih berada dalam situasi berbahaya. Dia hampir kehilangan kendali dan menimbulkan masalah. Meski begitu, setelah melewati sembilan kesengsaraan, Wang Chen berkeringat banyak dan wajahnya pucat. Jumlah energi yang dikeluarkan tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini memberi Wang Chen pemahaman baru tentang tiga raja. Tiga raja, inilah kekuatan mereka yang sebenarnya, bukan. Tak disangka mereka bisa melewati sembilan kesengsaraan tanpa bimbingan penguasa narkoba. Biarpun mereka penuh luka dan nafas terakhirnya, lalu kenapa? Mereka sudah melakukannya. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dan terkuat dari mereka. Wang Chen mau tidak mau memandang mereka dan merasa emosional. Namun, setelah keluar dari formasi surga terakhir, Wang Chen menghela nafas lega. Bahayanya, akhirnya mereka berhasil melewati semuanya. Saat ini, Wang Chen dan Raja Kalajengking telah mengikuti penguasa narkoba mendaki puncak gunung, berjalan sejauh seribu meter. Kicau burung, aroma bunga, dan spirit ki yang padat. Ini mungkin tidak cukup untuk menggambarkan situasi gunung Raja Pengobatan saat ini. Ini seperti surga di bumi. Sesampainya di tempat ini, Wang Chen menyadari bahwa energi sejatinya mulai bergemuruh dan mengalir, dan dia ingin sekali mencobanya. Seolah-olah ada energi khusus yang merayu Wang Chen, membuatnya ingin melahap, menyerap, dan memurnikannya tanpa henti. Tempat ini dipenuhi dengan energi yang sangat membantu Wang Chen. Atau lebih tepatnya, itu dipenuhi dengan energi yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri, menyebabkan mereka tidak bisa mengendalikan diri. Tidak mengherankan jika banyak seniman bela diri yang bermimpi datang ke Gunung Raja Pengobatan. Tempat ini benar-benar tanah suci untuk bercocok tanam. Api penyucian tingkat ke-6, mungkin di mata Wang Chen, adalah tempat terbaik untuk berkultivasi, tempat terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bagaimana kecepatan kultivasi bisa cepat? Itu terlalu cepat. Dibandingkan dengan dunia luar, api penyucian tingkat ke-6 adalah surga bagi seniman bela diri. Itu juga neraka. Itu adalah surga karena api penyucian tingkat ke-6, kecepatan kultivasi dan kepadatan rohki. Tapi bagaimana dengan neraka? Itu karena, tempat ini dipenuhi dengan terlalu banyak bahaya. Dan Gunung Raja Obat ini. Di bawah perlindungan ketat dari lapisan formasi, bahaya apa yang mungkin ada di Gunung Raja Pengobatan. Selain spirit ki yang jauh lebih padat daripada di api penyucian tingkat ke-6, serta energi spiritual yang dipancarkan oleh tanaman obat, tempat ini lebih baik daripada surga untuk budidaya. Inilah alasan mengapa orang-orang tersebut berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bercocok tanam di tempat ini. Padahal, selama mereka bisa masuk, itu akan menjadi peluang mereka. Penguasa ramuan ini benar-benar orang yang saleh. Haha, nak, berhentilah melamun. Pergi dan istirahatlah. Ini sudah larut. Besok, bawa Bai Ji yang menemuiku. Menunjuk ke sebuah pondok jerami di kejauhan, penguasa ramuan memandang Wang Chen dan berkata perlahan. Saat suaranya memudar, dia menatap Raja Kalajengking dengan wajah penuh kengganan. Tanpa disadari, hari sudah malam. Sekarang, jelas tidak pantas baginya untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, penguasa ramuan membiarkan Wang Chen dan Raja Kalajengking beristirahat malam itu. Bagaimanapun, masih banyak waktu. Masih ada tujuh atau delapan hari tersisa. Selain itu, dia harus memanfaatkan waktu untuk mengatur panen hari ini, dan pada saat yang sama, membantu Wang Chen memurnikan obat, bukan? Inilah yang dia janjikan pada Wang Chen. Setelah memberikan beberapa instruksi, penguasa ramuan berjalan menuju ruang alkimia miliknya. Melihat bagian belakang penguasa ramuan, Wang Chen saat ini sedikit linglung. Gunung Raja Pengobatan, dia sudah berada di dalam. Ini bukan mimpi. Besok, dia akan bisa mengonsumsi pil roh mempesona di bawah bimbingan penguasa obat, bukan? Hati Wang Chen mulai menantikannya. 1345 Spiritual Aether Melonjak Pada saat ini, sejumlah besar spiritual aether dari dunia luar mengalir ke tubuh Wang Chen seperti air pasang. Wus, wus, wus. Dalam delapan meridian luar biasa, naga aether spiritual sedang mengaum dengan ganas pada saat ini. Spiritual aether yang sangat murni telah sepenuhnya membangkitkan sisi gila dari kekuasaan. Kekuatan spiritual aether pada saat ini. Hanya ketika dia mulai berkultivasi, Wang Chen menyadari betapa kaya dan murni ki primordial di sini. Dibandingkan tahun lalu, berkultivasi dalam formasi pengumpulan ki yang telah diatur oleh seniornya bahkan lebih menakutkan. Tidak hanya itu, yang terpenting adalah spiritual aether. Aether spiritual yang dipadatkan oleh harta karun langit dan bumi ini membantu Wang Chen dengan lebih mengerikan lagi. Meskipun Wang Chen memiliki tubuh prajurit penjaga, Wang Chen telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin tidak ada luka dan masalah tersembunyi yang sulit untuk disesuaikan di tubuhnya. Masalah-masalah ini mungkin tidak berdampak apapun pada Wang Chen sekarang. Faktanya, hal itu mungkin tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, setelah beberapa dekade atau bahkan berabad-abad kemudian, mereka akan menjadi ancaman fatal bagi Wang Chen di saat kritis. Apalagi jika sampai meledak akan berakibat fatal. Namun, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Wang Chen merasa masalah ini mulai pulih sedikit demi sedikit. Spiritual aether sedang memperbaiki masalah yang tidak dapat dijangkau oleh Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Namun, kejutan terbesar datang setelah Wang Chen berkultivasi selama setengah malam. Setelah Wang Chen berkultivasi hampir setengah malam, Wang Chen tiba-tiba merasakan darahnya mulai melonjak. Kekuatan di dalam darahnya mulai bergetar dan bergerak. Pelu Wang Setelah merasakan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia begitu bersemangat sampai dia hampir meraung keras. Pelu Wang Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen merasa ini adalah sebuah kesempatan. Pada tahun lalu, kekuatan darah Wang Chen telah ditingkatkan ke puncak level penantang. Dia hampir melangkah ke tingkat kaisar. Namun, jarak dari langkah kecil ini selamanya tidak dapat dijangkau. Wang Chen masih belum bisa menemukan kesempatan untuk masuk ke alam kaisar. Hari ini, Wang Chen akhirnya menemukan perasaan membaik lagi. Dia merasakan harapan. Ki spiritual yang kaya di gunung Yao Wang memberi Wang Chen kesempatan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen bahkan menyerah untuk meningkatkan garis keturunannya dan beralih menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Hua 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 Di bawah kendali Wang Chen yang disengaja, energi spiritual mulai mengalir ke tubuh Wang Chen dengan kecepatan yang tiba-tiba. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan dan kekayaan Yuan Qi, itu tetap langka dan berharga. Dibandingkan tempat lain, sudah jauh lebih baik. Darahnya mendidih, dan kulit Wang Chen mulai memerah saat ini. Di bawah pemurnian dan pemusiran Wang Chen, darah tercemar mulai mengalir keluar melalui pori-pori Wang Chen. Darah Wang Chen juga mulai menjadi lebih murni dalam keadaan seperti itu. Hu 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 Pada saat ini, apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah ketika dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan gila-gilaan, tiba-tiba terjadi perubahan di dunia luar. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin penguasa narkoba, yang berada di ruang eliksir, tidak merasakan hal ini? Ketika dia merasakan hal ini, penguasa narkoba bergegas keluar dari ruang eliksir dengan panik. Melihat pemandangan di hadapannya, penguasa narkoba tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, bajingan. Pada saat yang sama, tidak perlu disebutkan betapa menakjubkan ekspresinya saat ini. Ketika dia melihat pondok jerami tempat Wang Chen berada, ekspresinya terus berubah. Itu dia. Seolah dia tidak percaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wang Chen. Itu benar. Itu adalah Wang Chen. Sebelumnya, saat dia memurnikan obat di ruang eliksir, dia merasakan perubahan energi spiritual dunia luar. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana energi spiritual Gunung Herb King bisa begitu bergejolak dalam waktu sesingkat itu? Kita harus tahu bahwa energi spiritual Gunung Herb King telah dipupuk olehnya selama hampir 200 tahun. Selain itu, dia telah membentuk formasi pengumpulan roh langit dan bumi. Dengan bantuan formasi ini, Gunung Herb King telah menjadi seperti sekarang ini. Ini adalah hasil dari akumulasi waktu dan budidaya yang menentang surga. Tidak mungkin perubahan sebesar itu terjadi dalam situasi seperti ini. Bagaimana mungkin penguasa narkoba tidak terkejut ketika memikirkan hal ini? Oleh karena itu, saat dia bergegas keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini karena dia menyadari bahwa seseorang sebenarnya sedang menyerap energi spiritualnya. Terlebih lagi, pada saat ini, dia menyadari bahwa orang ini sebenarnya adalah Wang Chen. Bagaimana ini mungkin, seorang anak yang bahkan bukan seorang dewa yang perkasa sebenarnya sedang menyerap energi spiritual. Dan kecepatan penyerapannya sangat mengerikan. Penguasa narkoba sangat mengetahui manfaat energi spiritual bagi seorang kultifator. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin memasuki Gunung Herb King? Energi spiritual inilah yang paling menarik perhatian mereka. Sayangnya, penguasa narkoba tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang ini. Bahkan jika beberapa dari mereka berhasil mendapatkan izin masuk, jumlah energi spiritual yang dapat mereka serap sangatlah terbatas. Energi spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yuan Qi. Berapa banyak yang bisa diserap oleh seorang kultifator biasa? Berapa banyak yang bisa mereka gunakan? Herb King Mountain pasti dapat mendukung dan memulihkan. Tapi sekarang? Sekarang, kecepatan penyerapan Wang Chen jauh lebih mengerikan daripada seratus petani yang menyerap pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Hal yang paling penting adalah kaisar narkoba tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan Wang Chen. Mengapa dia menyerap begitu banyak energi spiritual? Bagaimana anak ini bisa menyerapnya? Apakah dia bunuh diri? Energi spiritual tidak seperti Yuan Qi, yang dapat diserap sesuka hati. Seorang kaisar seniman bela diri, bahkan seorang dewa yang perkasa, tidak akan berani melakukan ini. Terlalu banyak energi spiritual tidak akan mampu membantu seorang kultifator. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan seorang kultifator menderita luka yang tidak dapat diperbaiki akibat pengaruh energi spiritual ini. Dan energi spiritual yang diserap Wang Chen. Tidak, anak ini, baik-baik saja. Saat berikutnya, penguasa narkoba membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Itu benar. Itu saja. Wang Chen baik-baik saja. Dia bisa merasakan Wang Chen masih menyerap, dan kecepatannya tidak berkurang. Selain itu, momentum Wang Chen juga semakin kuat di bawah pencucian kis spiritual, dan gaya tariknya semakin kuat. Aura agung membubung ke udara. Bahkan seseorang sekuat drug soferain pun terkejut dengan aura ini. Aura agung macam apa ini? Hal itu justru menyebabkan darah di tubuhnya menjadi gelisah dan gelisah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Seolah memikirkan sesuatu, jantung penguasa narkoba melonjak kencang. Desis. Dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Garis keturunan dewa sejati. Saat berikutnya, empat kata keluar dari mulutnya. Garis keturunan dewa sejati. Garis keturunan tertinggi. Banyak orang di benua Tian Suan mengetahui tentang garis keturunan ini. Namun, penguasa narkoba jelas merupakan salah satunya. Terlebih lagi, dia mungkin tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan. Ini adalah garis keturunan sebenarnya dari keluarga San. Ini adalah garis keturunan keluarga San yang sebenarnya. Namun, garis keturunan dewa sejati ini telah menghilang selama ribuan tahun. Bagaimana hal itu bisa muncul sekarang? Dan itu muncul di tubuh Wang Chen. Ini. Mungkinkah, saat itu? Druk Soverein mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat rumit. Itu adalah garis keturunan dewa sejati. Terlebih lagi, jika aku tidak salah, dia seharusnya sudah mencapai tingkat raja. Dia menutup matanya dan berkata setelah merasakannya beberapa saat. Di tingkat raja, dia sangat jelas apa arti kata-kata ini. Tingkat raja, ini adalah raja tertinggi. Garis keturunannya mampu menekan langit dan bumi, tak tertandingi. Dia naik ke tingkat raja. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat ke gubuk jerami tempat Wang Chen berada, yang dilanda angin kencang, dan bergumam. Sialan, aku tidak menyangka, akan mengembalikan garis keturunan dewa sejati. Kali ini, saya akan kehilangan energi spiritual setidaknya selama lima tahun, bukan? Terlebih lagi, bahkan Druk King Mountain saat ini membutuhkan setidaknya satu tahun untuk pulih dari kehilangan ini. Druk Soverein tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Garis keturunan dewa sejati benar-benar muncul di hadapannya. Terlebih lagi, baru sekarang dia menyadari bahwa Wang Chen telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Raja Kalajengking adalah keuntungan terbesar. Sekarang, tampaknya Wang Chen adalah keuntungan terbesar. Dia bahkan lebih berharga dari Raja Kalajengking. Lupakan saja, nak, aku akan memberimu uluran tangan lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, penguasa narkoba mengertakkan gigi dan mendengus. Pada saat ini, ekspresinya menunjukkan kesakitan. Ekspresinya berubah tanpa akhir. Saat ini, dia sepertinya telah membuat keputusan. Ekspresinya menjadi sangat serius dan rumit. Ya, dia ingin membantu Wang Chen. Dia ingin membantunya agar terobosannya bisa berjalan lancar. Karena dia sudah kehilangan begitu banyak, dia tidak keberatan kehilangan lebih banyak lagi. Apalagi dibandingkan kerugian yang sedikit ini, seberapa besar keuntungannya. Di hadapan keuntungan, pengorbanan ini tidak layak untuk disebutkan. Warisan ribuan tahun, penantian ribuan tahun, akhirnya dia menunggu momen ini. Garis darah penguasa narkoba telah menunggu selama ribuan tahun, dan hasilnya akhirnya tiba. Ini adalah misinya, dan juga rumahnya. Bukankah semua yang dia persiapkan untuk hari ini? Sekarang setelah akhirnya sampai di sini, apa yang perlu diragukan atau disesali? Dia akan berhati-hati. Bahkan jika gunung raja narkoba dihancurkan, terus kenapa? Selama hasilnya bagus, tidak masalah. Segala sesuatu yang telah dia lakukan tidak perlu dipertanyakan lagi. Garis darah penguasa narkoba, warisan ribuan tahun, misi 10 ribu tahun, pada saat ini, akhirnya mulai bergerak perlahan. Garis darah penguasa narkoba. Tampaknya pada saat ini, suku lain yang sangat misterius mulai bermunculan. 1346. Setelah mengambil keputusan, kaisar narkoba tidak tinggal diam. Dia mengertakkan gigi, menarik nafas dalam-dalam dan bergegas ke gubuk jerami. Nak, kamu menginginkan energi spiritual kan? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, Yauhuang mengedarkan energi Yuan sejatinya. Wus! Dalam sekejap, hembusan angin kencang bertiup, mengeluarkan suara mendesis yang keras. Hembusan angin bertiup dan ombak besar membubung ke langit. Di bawah pengaruh kaisar narkoba, pembentukan Gunung Kaisar Pengobatan diaktifkan. Setelah aktifasi formasi, semua energi spiritual dan energi asal di Gunung Kaisar Pengobatan mulai berkumpul ke arah mata formasi. Konsentrasi energi menyebabkan kepadatan energi di Gunung Kaisar Pengobatan mencapai puncaknya. Nak, semuanya terserah kamu sekarang. Melihat energi dan energi spiritual yang melonjak, sudut mulut kaisar narkoba bergerak-gerak saat dia bergumam sambil tersenyum pahit. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Mulai sekarang, Wang Chen harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Adapun bagaimana dia akan mengendalikannya, itu berada di luar kendali kaisar narkoba. Wus! Saat angin dan awan berubah di Gunung Kaisar Pengobatan, Wang Chen, yang sedang berkultivasi di gubuk jerami, masih tidak menyadarinya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah saat ini, Yuan Qi dan Spirit Qi di udara jauh lebih padat dari sebelumnya. Pada saat ini, energi spiritual bagaikan deru ombak laut yang melonjak. Waktu yang tepat, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Wang Chen sangat gembira saat merasakan perubahan. Energi spiritual sebelumnya padat, namun, budidaya Wang Chen masih sangat melelahkan. Bagaimana bisa begitu mudahnya meningkatkan garis keturunan seseorang? Ini adalah proses yang sangat sulit. Wang Chen bahkan bersiap untuk gagal. Tapi sekarang, sekarang energi spiritualnya begitu padat, Wang Chen mengambil keputusan. Dia harus berusaha keras untuk mencapai garis keturunan kaisar. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Jika dia kehilangan kesempatan ini, maka dia tidak tahu berapa tahun dia harus menunggu sampai kesempatan berikutnya muncul. Padahal, kesempatan seperti itu mungkin tidak akan muncul lagi di masa hidup ini, bukan? Wang Chen tahu bahwa dia tidak boleh melewatkannya. Jika dia melewatkannya, dia mungkin akan melewatkannya seumur hidupnya. Kemarilah. Raungan lembut terdengar. Wang Chen seperti ular yang menelan ikan paus. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan membuka seluruh pori-pori di tubuhnya. Saat dia menghirup dan menghembuskan napas, energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Wang Chen seperti air. Di dalam tendon dan meridiannya, sejumlah besar energi mulai mengalir keluar. Ayo lanjutkan. Wang Chen mulai melahap energi ini seperti orang gila. Seiring dengan konsumsi energi yang terus-menerus, darah Wang Chen mengalir semakin cepat, bahkan melebihi batas tubuhnya. Pada saat ini, wajah Wang Chen sangat merah, dan darah di tubuhnya sepertinya muncrat tak terkendali. Wang Chen berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Segera, hampir sampai. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan situasinya sendiri. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bertahan. Bakar untukku. Akhirnya, ketika Wang Chen merasa darahnya mendidih dan dia akan menjadi gila, Wang Chen meraum. Bakar, jadilah gila, dan manjakan diri. Alam Kaisar, Wang Chen bersumpah untuk mencapainya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Kresek. Darah yang mendidih bahkan memicu perubahan besar pada tubuh Wang Chen. Dengan serangkaian suara berderak, tubuh Wang Chen mulai berubah dan menguat. Saat darahnya mendidih, itu juga menghasilkan serangkaian suara yang tajam. Suara ini membuat tubuh Wang Chen mulai memerah. Sedikit demi sedikit, darah yang tercemar dengan cepat dikeluarkan dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, di bawah suhu yang sangat tinggi, warnanya menjadi hitam pekat dan mengeras. Satu lapisan, dua lapisan. Wang Chen secara bertahap ditutupi oleh darah yang tercemar. Pada saat yang sama ketika darah yang tercemar dikeluarkan, sumber garis keturunan bela diri ilahi Wang Chen yang kuat juga mulai dengan cepat menciptakan darah baru. Kemurnian darah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan darah Wang Chen. Setiap tetes darah adalah darah makhluk Kaisar Rilem. Bisa dibayangkan kemurnian darah ini. Setiap tetes darah Kaisar Rilem yang dihasilkan berdampak besar pada tubuh Wang Chen. Darah ini semuanya terkondensasi dari energi yang paling murni. Di bawah pengaruh energi ini yang terus-menerus, tubuh Wang Chen mulai memerah saat napasnya menjadi lebih berat. Keringat mengucur, namun menguap dengan cepat karena suhu tubuhnya yang tinggi, berubah menjadi kabut yang membubung ke udara. Energi roh dalam jumlah yang tidak diketahui melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, berubah menjadi darah segar. Hal ini menyebabkan sudut mulut Druk Soverein bergerak-gerak saat dia mengamati dengan tenang dari luar gubuk jerami. B-Asteris Jingan, anak ini. Apakah tidak ada habisnya? Wajah penguasa narkoba berubah menjadi pahit. Saat ini, dia merasa bolanya sakit. Kecepatan Wang Chen menyerap energi roh jauh melampaui imajinasinya. Sebelumnya, dia memperkirakan bahwa jumlah energi roh yang diserap Wang Chen akan menyebabkan energi roh Gunung Kaisar pengobatan menurun dalam 5 tahun. Setidaknya, dibutuhkan waktu 1 tahun agar energi roh pulih. Tapi sekarang, tampaknya dibutuhkan setidaknya 10 tahun agar energi roh terdegradasi. Energi roh membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk pulih. Wang Chen ini. Druk Soverein merasa bolanya sakit. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, bukan? Yang terpenting adalah membiarkan Wang Chen melewati tahap ini dengan lancar. Jika dia gagal kali ini, akan sulit baginya untuk berhasil di lain waktu. Mungkin, garis darah bela diri ilahi Wang Chen akan berakhir di sini. Tuhan yang sebenarnya, mungkin dia tidak akan pernah kembali. Nak, sebaiknya kamu bekerja keras untukku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Sambil menghela nafas, penguasa obat bergumam pada dirinya sendiri. Energi roh, ayo, ayo, ayo. Di dalam rumah, Wang Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Saat ini, dia sedang menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Gelombang energi roh mengalir ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi keturunan kaisar yang paling murni. Ini membuat Wang Chen merasa tubuhnya akan terkoyak. Ini adalah aura yang sangat agung. Sekarang, setidaknya setengah dari energi roh Wang Chen telah diubah. Ini adalah momen paling krusial dan sulit. Jika seseorang berjalan seratus langkah, setengahnya akan menjadi sembilan puluh. Terlebih lagi, Wang Chen belum mencapai tahap itu. Jika dia gagal, Wang Chen akan mendapat reaksi yang mengerikan. Terlebih lagi, energi keturunan kaisar yang telah dia kumpulkan dengan susah payah akan menghilang dengan cepat. Semua usahanya akan sia-sia. Wang Chen mengabaikan segalanya dan terus melahapnya. Hua Hua Hua. Energi roh digantikan dengan cepat. Tingkat ke-6, tingkat ke-7. Jumlah energi roh yang diubah terus meningkat. Dalam sekejap mata, energi roh telah mencapai tingkat ke-7. Tingkat ke-8, tingkat ke-9. Seiring berjalannya waktu, kemajuan garis keturunan Wang Chen akan selesai di tengah transformasi. Gemuruh. Saat energi roh Wang Chen berada di tingkat ke-9, suara gemuruh terdengar. Tidak baik. Adegan ini menyebabkan raut wajah penguasa obat yang berada di luar berubah drastis, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bukankah ini buruk? Ini akan menyusahkan. Kemajuan raja, menghancurkan raja menjadi kaisar. Langit dan bumi tidak akan mentolerirnya, petir akan menyambar. Kalimat ini tiba-tiba muncul di benak Druk Soverein. Inilah yang pernah dikatakan oleh nenek moyangnya. Hal itu mulai menjadi kenyataan. Saat seseorang menerobos raja ke kaisar, itu sudah melampaui toleransi langit dan bumi. Petir yang tak ada habisnya akan menyambar dan menghancurkan segalanya. Wang Chen harus menanggung bencana guntur yang sangat besar sebelum dia berhasil melewati rintangan ini dan menjadi prajurit garis keturunan raja. Kalau tidak, dia akan menjadi abu. Brengsek, anak ini. Melihat awan hitam yang berkumpul di langit, wajah Druk Soverein menjadi pucat. Melihat sambaran petir yang berenang di awan gelap seolah-olah akan jatuh kapan saja, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa momen paling kritis bagi Wang Chen telah tiba. Nak, kamu berhutang budi pada ayah ini. Dengan raungan marah, Druk Soverein berbalik dan bergegas ke ruang eliksir miliknya. Sekitar dua menit kemudian, setelah awan petir kembali meluas, Druk Soverein kembali ke gubuk jerami. Saya harap ini bisa membantu Anda. Druk Soverein bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat botol biot kecil di tangannya. Dia menunggu dengan tenang. Boom. Tiba-tiba, sambaran petir seukuran pergelangan tangan melesat ke arah gubuk jerami. Huff, jangan pikirkan itu. Hari ini, orang tua ini akan bertarung denganmu. Mengetahui bahwa momen terakhir telah tiba, Druk Soverein mendengus dingin. Sosoknya bersinar ketika dia bergegas ke gubuk jerami dan meninju. Gemuruh. Pukulan ini cepat, akurat, dan ganas. Itu langsung mendarat di sambaran petir. Kresek. Suara retakan yang tajam terdengar. Dalam sekejap, sambaran petir itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Deng-deng-deng. Sosok Druk Soverein terlempar kembali dalam sekejap. Rambutnya berdiri tegak dan asap tebal mengepul keluar dari tubuhnya. Sungguh pemandangan yang tragis. Bagaimana kekuatan guntur dan kilat bisa dilawan oleh orang biasa. Boom. Raungan lain terdengar. Melihat petir lain yang bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, wajah Druk Soverein berubah drastis saat dia berteriak dengan getir. Apakah orang ini mencoba membunuhnya? Dia tidak ingin menolak hal terkutuk ini. Ini. Medisin Soverein bahkan sampai tega menangis. Bang-bang-bang. Dan saat penguasa ramuan terus-menerus mengeluh, tiba-tiba, gubuk rumput yang dialindungi di belakangnya hancur berkeping-keping. Energi yang sangat agung tiba-tiba melonjak ke langit, menyelimuti seluruh area. Biarkan aku. Setelah itu, dengusan lembut terdengar dan suara dingin terdengar. Siluetnya melintas, melewati medisin Soverein saat dia berlari menuju petir yang setebal paha. Sosok ini muncul di saat yang tepat, membuat Druk Soverein terkejut sekaligus gembira. Dia senang orang ini, akhirnya muncul. Dan terkejut. Hati-hati. 1347. Biarkan aku. Mendengus dingin terdengar. Dalam sekejap mata, rumah di belakang medisin Soverein hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Dengan kilatan siluetnya, siluet itu melewati medisin Soverein saat dia melaju menuju petir. Wang Chen. Melihat siluet yang melewatinya, ekspresi wajah penguasa ramuan sangat rumit. Wang Chen, dia akhirnya keluar. Dia telah berhasil. Benar, kaisar narkoba tahu bahwa Wang Chen telah berhasil. Jika tidak, mengapa Wang Chen muncul di sini? Garis keturunan tingkat kaisar akhirnya muncul. Menunggu ribuan tahun. Ini adalah sesuatu yang telah mereka tunggu-tunggu selama ribuan tahun. Hari ini, hal itu akhirnya menjadi kenyataan. Ini hanya awal. Wang Chen. Berapa umurnya? Wang Chen baru berusia 30 tahun sekarang. Dia telah mencapai tahap ini di usia yang sangat muda. Jika keadaan terus seperti ini, bukan tidak mungkin Wang Chen bisa masuk ke garis keturunan tingkat kaisar atau bahkan tingkat dewa dalam beberapa tahun. Ketika saatnya tiba, dewa sejati akan kembali. Memikirkan hal ini, ini adalah masalah yang sangat menarik. Pada saat ini, kaisar narkoba merasa semuanya sepadan. Semua kerugian di medisin King Mountain tidak sia-sia. Selama Wang Chen bisa masuk ke dalam garis keturunan tingkat kaisar, sedikit kerugian bukanlah apa-apa. Namun, setelah merasa bersyukur dan gembira, penguasa ramuan mulai khawatir. Melihat Wang Chen langsung menuju lightning, wajahnya penuh kekhawatiran dan alisnya menyatu. Kali ini, jika Wang Chen bergegas, tidak baik. Seru kaisar narkoba sambil melihat petir yang setebal paha. Kali ini, dia dalam bahaya. Situasinya tidak terlihat bagus. Nak, hati-hati, jangan lewat. Penguasa ramuan buru-buru berteriak. Bagaimana manusia bisa berperang melawan surga? Kesengsaraan petir ini jelas akan menimpa Wang Chen. Menerobos alam kaisar tidak ditoleransi oleh surga. Kesengsaraan petir dapat menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan mengguncang bumi. Saya baik-baik saja. Mendengar peringatan dari penguasa narkoba, Wang Chen berteriak. Petir. Lelucon yang luar biasa. Orang lain mungkin takut dengan petir, tapi dia tidak. Apa yang bisa dilakukan oleh kilat kecil ini? Ketika Wang Chen menempat tubuh bintangnya, tubuhnya telah diresapi dengan kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat tidak akan menyebabkan banyak rusakan pada Wang Chen. Bahkan, itu bisa dianggap sebagai tonik untuk Wang Chen. Selain itu, Wang Chen telah membentuk tubuh Fajra tak terkalahkan. Apa yang ditakuti Wang Chen? Merusak. Wang Chen tiba-tiba menerkam ke depan. Salah satu tangannya berubah menjadi cakar dan tiba-tiba menebas ke depan. Air mata luar angkasa. Kepulan-kepulan-kepulan. Serangkaian suara tajam bergema, seolah-olah ruang sedang terkoyak pada saat ini. Ledakan. Cek-cek-cek. Saat petir menyambar, tangan Wang Chen tiba. Cahaya menutupi langit, dan suaranya memekakan telinga. Dalam sekejap mata, petir berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang yang berdiri di tengah petir, tinggi dan lurus. Ses. Melihat pemandangan ini, penguasa narkoba, yang berada di belakang, menghirup udara dingin dalam-dalam. Kekhawatirannya sebelumnya telah hilang pada saat ini. Hatinya telah berubah dari khawatir menjadi sok. Dia sangat terkejut dan terkejut. Ini, apa yang terjadi? Apakah dia, apakah dia salah melihat? Baru saja, apa yang dia lihat? Baru saja, baru saja, baru saja, Wang Chen, langsung merobek petirnya. Perlu diketahui bahwa sambaran petir itu setebal paha seseorang. Jumlah energi yang terkandung dalam petir itu tidak terbayangkan. Jumlah energi yang terkandung dalam petir itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Apakah serangan telak dari kekuatan Tuhan sangat kuat? Tidak. Di hadapan sambaran petir ini, pukulan telak apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan Tuhan? Itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Bahkan penguasa narkoba harus berhati-hati saat menghadapi sambaran petir seperti itu. Beraninya dia begitu gegabuh. Saat memikirkan hal ini, ekspresi wajah penguasa narkoba terus berubah. Dia melihat ke belakang Wang Chen, yang seperti dewa perang, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ini, orang macam apa ini? Bagaimana dia melakukannya? Berapa banyak energi yang dia miliki? Berapa banyak rahasia yang dia miliki yang tidak dia ketahui? Kekuatan langit dan bumi, kekuatan dewa petir, tidak dapat disinggung. Namun, Wang Chen meremehkannya seperti ini. Kultivasi yang menentang surga. Empat kata ini tiba-tiba muncul di benak penguasa ramuan. Itu benar, ini adalah kultivasi yang menentang langit. Hanya mereka yang berkultivasi melawan langit yang akan begitu mendominasi di hadapan kekuatan langit dan bumi. Mereka berperang melawan langit dan bumi, melawannya. Namun, bahkan mereka yang berkultivasi melawan langit dan bumi pun tidak akan berani menghadapi petir dengan cara seperti itu. Kecuali, ini karena garis darah bela diri dewa. Penguasa narkoba tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Gemuruh. Saat penguasa narkoba dipenuhi dengan keraguan, gemuruh guntur lain terdengar dari langit. Langit dan bumi berguncang. Kresek, kresek. Di bawah gemuruh yang tajam, seolah-olah dunia akan segera hancur. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya mulai turun. Satu dua tiga. Akhirnya, mereka terhubung menjadi satu. Baut petir yang tak ada habisnya, pada saat ini, akhirnya meledak setelah persiapan dan pengujian yang lama. Seolah-olah mereka sangat tidak puas dengan sikap menantang dan mendominasi Wang Chen, sambaran petir ini bagaikan hujan pedang, langsung menuju ke arah Wang Chen. Adegan ini menyebabkan hati penguasa ramuan gemetar ketakutan. Bukan hanya gunung Yaowang yang terguncang seluruhnya. Faktanya, dalam radius beberapa ratus meter di sekitar gunung Yaowang, semua orang tercengang dengan perubahan langit dan bumi. Siapa yang tahu berapa banyak praktisi bela diri Tuhan yang merasakan situasi di sini? Semuanya menoleh untuk melihat ke arah ini. Di antara mereka ada tiga raja. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, gunung Yaowang. Ada apa dengan gunung Yaowang? Mengapa kekuatan langit dan bumi begitu kuat? Saya mendengar bahwa Wang Chen mengikuti penguasa narkoba kembali ke gunung Yaowang hari ini. Mungkinkah itu kesengsaraan kenaikan? Mustahil. Bagaimana itu bisa menjadi kesengsaraan kenaikan? Kesengsaraan kenaikan dianggap biasa saja. Ini sudah jauh melampaui kekuatan kesengsaraan kenaikan. Setiap orang yang hadir telah mengalami kesengsaraan kenaikan ketuhanan, jadi gagasan ini dengan cepat ditolak. Itu, mungkinkah, penguasa narkoba telah memasuki dunia itu? Hai. Pada saat berikutnya, seseorang tiba-tiba memunculkan sebuah pikiran. Munculnya pemikiran ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka semua menghirup udara dingin. Pemikiran ini sedikit, terlalu gila, bukan. Wilayah itu. Mungkinkah penguasa narkoba telah memasuki dunia itu? Ini, bagaimana mungkin? Kerana itu, bagaimana bisa begitu mudah untuk dimasuki? Tiga raja masih terjebak di luar wilayah itu. Penguasa narkoba. Untuk melangkah kerana itu, itu terlalu sulit. Dan apa yang diwakili oleh dunia itu, semua orang sangat jelas. Namun, setelah terkejut, semua orang terdiam. Yah, itu bukanlah hal yang mustahil. Jika memang benar demikian, maka, benua Tian Suan benar-benar akan berubah, bukan? Bahkan yang disebut penjaga terkuat pun belum melangkah ke dunia itu. Jika penguasa narkoba telah melangkah ke dunia itu, maka orang terkuat di benua Tian Suan pastilah dia. Siapa yang bisa menghentikannya? Momentum kesengsaraan petir ini sangat, sangat dahsyat. Mungkin itu benar-benar mungkin terjadi. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara saat mereka saling memandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Mungkinkah anak itu? Saat ini, hanya ada satu orang yang sedang melihat Gunung Yaowang di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Dia adalah King Tian Chou. Salah satu dari tiga raja, King Tian Chou. Dia memahami situasi penguasa narkoba, dan dia juga memahami situasi Wang Chen. Druk Soverein ingin mengambil langkah terakhir dan memasuki dunia itu. Itu hampir mustahil. Hanya mereka yang telah mencapai levelnya yang dapat memahami betapa misterius dan ilusinya hal itu. Penguasa ramuan mungkin sangat kuat, tapi mustahil baginya untuk mengambil langkah itu. Jika itu masalahnya, maka yang ada hanyalah Wang Chen. Hanya ada satu alasan mengapa Wang Chen bisa menarik kesengsaraan petir seperti itu. Itu pasti karena dia mengambil langkah itu. Langkah garis keturunan. Benar sekali, Wang Chen sekarang adalah pemilik garis keturunan tingkat raja. Bahkan jika dia menjadi ahli kekuatan Tuhan, dia tidak akan mampu menarik kesengsaraan petir seperti itu. Hanya ada satu kemungkinan. Itu karena Wang Chen mengalami terobosan dalam garis keturunannya. Garis keturunan tingkat raja telah berevolusi menjadi garis keturunan kaisar. Menerobos alam raja dan menjadi kaisar bela diri tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Kesengsaraan petir seperti itu pasti tertarik dengan peningkatan garis keturunannya. Langit dan bumi tidak bisa mentolerir kemunculan dewa sejati lainnya. Saat itu, di ruangnya sendiri, garis keturunan anak ini telah meningkat cukup banyak. Di bawah bantuan King Tian Chou yang disengaja, Wang Chen sudah mendekati puncak garis keturunan tingkat raja. Sayangnya, ruang itu tidak memungkinkan Wang Chen untuk maju lebih jauh. Gunung Yao Wang jelas merupakan pilihan terbaik. Namun, bagaimana bisa begitu mudah memasuki Gunung Yao Wang? Dalam keadaan seperti itu, target pertama King Tian Chou adalah kota surga. Dia ingin Wang Chen memasuki kota surga. Dia tidak menyangka Wang Chen secara kebetulan datang ke Gunung Yao Wang sebelum memasuki kota surga. Dalam hal ini, terobosan Wang Chen adalah hal yang biasa. Anak ini, he he, lumayan, dia memang orang yang aku suka. King Tian Chou tersenyum saat memikirkannya. Tidak perlu mencari lagi, he he. Nak, jika kamu bahkan tidak bisa menahan kesengsaraan petir ini, maka kamu tidak pantas memiliki garis darah bela diri dewa. Aku percaya padamu. Setelah memahami situasinya, King Tian Chou tersenyum. Saat berikutnya, dia berbalik dan pergi tanpa rasa khawatir. Dia memiliki keyakinan dan kepercayaan mutlak pada Wang Chen. Petir, kesengsaraan petir. 1348. Boom-boom-boom. Sama seperti situasi di Gunung Raja Pengobatan yang menarik perhatian banyak orang, Wang Chen telah menyerbu ke dalam awan petir. Sambaran petir berderak sangat kencang saat hujan turun. Setiap sambaran petir seukuran lengan. Jumlah energi yang dikumpulkan dari semua sambaran petir menyebabkan bahkan penguasa ramuan, yang mengawasi dari belakang, menjadi tercengang. Kekuatan macam apa ini? Tidak disangka bahwa garis keturunan kaisar akan menarik hukuman surgawi dari langit dan bumi. Melihat Wang Chen di tengah sambaran petir, jantung penguasa ramuan berdetak kencang. Akankah Wang Chen mampu bertahan di bawah badai petir seperti itu? Meskipun penguasa ramuan menghela nafas lega setelah melihat betapa kuatnya Wang Chen sebelumnya. Namun, saat ini, dia menjadi gugup. Hujan badai, hahaha. Bagaimana dengan Wang Chen? Saat penguasa ramuan mengkhawatirkannya, Wang Chen berada di tengah badai, tidak panik sama sekali. Saat itu, ketika dia masih lemah, dia mampu melawan kesengsaraan guntur biasa. Meskipun kesengsaraan guntur jauh lebih kuat sekarang, bagaimana kekuatan Wang Chen meningkat sedikit saja? Apalagi setelah dia masuk ke dalam garis keturunan Kaisar. Saat ini, kekuatan Wang Chen telah jauh melampaui kekuatan dewa biasa. Satu-satunya kekurangannya adalah memasuki kondisi itu. Energi sejati di dalam tubuhnya bergemuruh, dan darahnya mendidih. Garis keturunan Kaisar yang tak ada habisnya bergemuruh, memancarkan energi yang tak terbatas. Seolah-olah di bawah rangsangan petir, darahnya juga mendidih. Wuss! Setiap helai garis keturunannya seperti sungai saat ini, darah mengalir dan mengalir terus-menerus. Hahaha, istirahat, merusak, merusak. Mengepalkan tangannya, Wang Chen maju selangkah. Menarik busurnya, dia terus-menerus memukul. Boom-boom-boom. Ledakannya tiada henti, dan suara robeknya ruang bisa terdengar. Dengan setiap pukulan, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pecahan dan terbang keluar. Setiap pukulan menyebabkan seluruh langit dan bumi berubah. Sisa kekuatan guntur dan kilat mengalir ke tubuh Wang Chen, membuatnya menangis kegirangan. Mati rasa dan mati rasa seperti itu, membuat Wang Chen melupakan segalanya. Dia menjadi semakin gila, dia tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia terus maju ke depan. Tindakan gilanya ini hanya menyebabkan penguasa ramuan menjadi tercengang. Astaga, gila, Wang Chen, sebaliknya, bahkan lebih gila lagi. Orang ini, apakah dia masih manusia? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Adakah yang pernah berperang melawan langit dan bumi seperti ini? Tidak, tidak ada satu orang pun. Mungkin, Wang Chen benar-benar bisa dianggap sebagai orang nomor satu. Lebih penting lagi, orang nomor satu ini sama sekali tidak dirugikan. Anak ini. Sambil memegang botol giop kecil di tangannya rat-rat, ekspresi penguasa ramuan saat ini sangat rumit. Apa yang harus dia katakan tentang Wang Chen? Awalnya, dia khawatir dia tidak akan mampu melawan kekuatan surgawi tersebut. Oleh karena itu, dia menahan rasa sakit dan mengeluarkan sebotol obat ini, siap membantu Wang Chen kapan saja. Namun sekarang, sepertinya Wang Chen tidak membutuhkan bantuannya lagi. Situasi saat ini jauh melampaui ekspektasi penguasa ramuan. Jika Wang Chen bisa terus melawan, dia tidak membutuhkan botol obat ini. Tetapi jika Wang Chen tidak bisa menolaknya. Dilihat dari situasi saat ini, jika Wang Chen tidak mampu menahan kekuatan guntur dan kilat, dia mungkin akan berubah menjadi berkeping-keping dalam sekejap dan dimusnahkan dalam kepulan asap. Di mana dia mendapat kesempatan untuk mengonsumsi obat tersebut. Saat ini, Wang Chen hanya bisa menang. Dia tidak sanggup untuk kalah. Nak, aku tidak bisa membantumu lagi. Medisin Soverein tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa ada banyak hal yang membuat dia tidak berdaya. Melihat wunggung Wang Chen yang gila, dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan mundur ke belakang. Bum-bum-bum. Guntur menggelegar dan raungan Wang Chen mengguncang langit. Pukulan demi pukulan, telapak tangan demi telapak tangan. Betapa gilanya itu. Baut petir menjadi semakin padat. Wang Chen merasa semakin sulit untuk menolaknya. Lapisan kulit dan daging mulai terkelupas dari tubuhnya karena kekuatan yang menakutkan. Darah berceceran saat dia melakukan pertempuran berdarah. Namun, Wang Chen tegas dan tegas. Dia tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, Wang Chen sangat gelisah. Rasa sakit telah media sepenuhnya. Hal itu menyebabkan keliaran di dalam tubuhnya terlepas. Hahaha, astaga, ayolah. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku hari ini. Setelah menghancurkan gelombang petir lainnya, Wang Chen tertawa terbahak-bahak saat dia melihat awan guntur yang bergemuruh di langit. Benar sekali, kesengsaraan petir sudah lebih dari setengahnya. Ini akan segera berakhir. Bagaimana dengan sekarang? Di bawah pemulihan tubuh intan secara konstan, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Apa yang bisa dilakukan surga padanya? Wang Chen punya hak dan modal untuk menjadi sombong. Membunuh. Sambil mendengus dingin, dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya dan langsung menuju ke awan guntur. Nak, kamu. Tidak. Druk Soverein berteriak cemas saat melihat ini. Apakah Wang Chen sudah gila? Dia justru berinisiatif memprovokasi mereka. Apakah dia mencoba meledakan segalanya secara maksimal? Bagaimana kekuatan surga bisa dipandang rendah? Bagaimana dia bisa memprovokasi mereka? Namun, Wang Chen melakukan hal seperti itu. Dia sebenarnya langsung menuju awan guntur. Apakah dia sedang mencari kematian? Kita harus tahu bahwa awan guntur adalah pusat badai. Jika gagal, dia pasti akan mati. Berengsek. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutuk. Lalu, dia hanya bisa menatap Wang Chen dengan gugup. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Seberapa besar kemungkinan Wang Chen memenangkan orang ini? Boom! Pada saat ini, seolah merasakan provokasi Wang Chen, awan guntur mengamuk. Manusia ini berani memprovokasi kekuatan surga. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Awan guntur melepaskan semua energi yang telah dia kumpulkan. Dia akan memberikan pukulan fatal pada manusia terkutuk ini. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Siapa yang berani menolak? Di atas langit, semua energi berkumpul menjadi sambaran petir dengan diameter 2 meter, yang membombardir Wang Chen, yang bergegas ke arahnya. Tidak. Ketika dia melihat sambaran petir ini, wajah penguasa ramuan menjadi pucat seketika. Baut petir ini, berdiameter setidaknya 2 meter. Ini, apakah surga juga gila? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, ini, gila, ini benar-benar gila. Sambaran petir ini. Mungkinkah Druk Soverein benar-benar akan mengambil langkah itu? Sial, semua orang jadi gila. Siapa ini? Bukan hanya penguasa narkoba. Pada saat ini, bahkan para ahli bela diri dewa yang berada ribuan meter dari gunung Raja Obat pun tercengang. Sambaran petir itu menyebabkan seluruh jiwa mereka gemetar, dan seluruh hati mereka terguncang. Berapa banyak energi yang terkandung dalam sambaran petir ini? Apa sebenarnya yang menyebabkan surga begitu murka hingga menimbulkan hukuman yang begitu mengerikan? Penguasa narkoba, mungkinkah itu dia? Bahkan jika itu dia, dia mungkin akan kesulitan bertahan melawan gelombang energi ini? Bukan. Semua orang menahan napas. Meski jaraknya ribuan meter, tak satupun dari mereka yang berani menarik napas saat ini. Mereka melihat pemandangan itu dari jauh dengan gugup. Seluruh tubuh mereka tegang saat ini. Pada saat ini, Wang Chen, yang berada di tengah sambaran petir, sangat tenang. Bahkan saat menghadapi bahaya seperti itu, dia tidak merasa bingung sama sekali. Sebaliknya, saat menghadapi bahaya, dia sangat tenang. Darah di tubuhnya mendidih saat ini. Bukan saja hal itu tidak membuatnya merasa takut atau panik, hal itu justru membuat Wang Chen sangat bersemangat. Dia sangat menantikan tabrakan gila ini. Merusak. Raungan marah bergema, bersinggungan dengan suara guntur. Pada saat ini, Wang Chen bahkan memadatkan senjata Yuan Force di tangannya. Menghadapi sambaran petir seperti itu, dia tidak berani menggunakan tubuh fisiknya untuk bertahan. Wang Chen tidak sombong. Dia tahu bahwa dia harus mengandalkan kekuatan senjata kekuatan asal sekarang. Jika tidak, akan sulit untuk bertahan dengan sukses. Pergi. Sambil meraung, Yuan Power Weapon milik Wang Chen tiba-tiba turun dari langit. Tidak ada teknik, hanya tirani dan mendominasi. Suara mendesing. Langit tampak seperti akan terkoyak ketika sebuah lubang hitam muncul. Di bawah ketajaman senjata kekuatan Yuan, bahkan langit dan bumi pun terbelah. Energi pedang terkondensasi menjadi gelombang energi, membelah langit menjadi dua. Ledakan. Akhirnya, pedang ki menghantam petir yang berdiameter dua meter. Kresek. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Wang Chen ditutupi oleh petir. Pada saat ini, guntur dan kilat biru berubah menjadi bola guntur putih, membungkus Wang Chen dengan erat di tengahnya. Ah ah ah. Ceritan menyayat hati keluar dari mulut Wang Chen, tapi dengan cepat ditutupi oleh gemuruh guntur. Di dalam petir, tubuh Wang Chen telah sepenuhnya tertutup olehnya saat ini. Tubuh fisiknya mulai hancur saat ini. Bahkan dengan tubuh intan Wang Chen, sulit baginya untuk bertahan melawan kekuatan surgawi seperti itu. Tidak, istirahatlah untukku. Tubuh Wang Chen terus gemetar saat daging dan darahnya terus terkelupas dari tubuhnya. Tubuh abadi dengan cepat membantunya menyerap energi dari dunia luar, kekuatan bintang. Di dalam gunung Yao Wang, tidak hanya kekuatan Yuan dan energi spiritualnya yang kaya, namun kekuatan bintang-bintangnya juga sangat kaya. Hal ini menyebabkan kecepatan pemulihan Wang Chen meningkat beberapa kali lipat. Ia terus-menerus pulih, tetapi terus-menerus dikalahkan. Saat ini, Wang Chen menderita sakit yang tak tertahankan. Dia melambaikan senjata kekuatan Yuan di tangannya, masih melawan, tidak menyerah. Dia ingin berjuang sampai saat terakhir, berjuang menuju kemenangan. Manusia mampu menaklukkan alam, Wang Chen tidak akan sujud ke surga. Menentang langit, menginjak langit. 1349. Ah! Ceritan terdengar, rasa sakitnya menyayat hati, itu membuat kulit kepala mati rasa. Bahkan seseorang yang tenang seperti Wang Chen merasa sulit untuk menanggungnya saat ini. Daging dan darahnya terus hancur dan terbentuk kembali di bawah petir. Rasa sakitnya tidak terbayangkan. Jika bukan karena ini adalah gunung Yao Wang, di mana terdapat lebih banyak esensi dan energi spiritual daripada dunia luar, Wang Chen mungkin tidak akan mampu bertahan. Hal ini disebabkan karena laju kerusakan lebih cepat dibandingkan laju pemulihan. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika dia berada di gunung Yao Wang, dia akan berubah menjadi abu oleh petir ini. Jika penguasa narkoba berada dalam keadaan seperti itu, apalagi orang biasa. Petir besar menelan Wang Chen dan terus menghancurkannya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Bagaimana dia bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian? Bagaimana Wang Chen membiarkan guntur dan kilat menghancurkan tubuhnya sepenuhnya? Dia melancarkan serangan balik. Serangan balik yang gila. Pada saat ini, serangan Wang Chen tidak perlu bersifat metodis. Dia melambaikan senjata panjang di tangannya dengan panik dan menebas petir itu. Energi inti sejati miliknya melonjak dan meledak. Boom-boom-boom. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Setiap tabrakan sangatlah kuat dan berat. Setiap serangan sangat kuat dan gila. Dalam tabrakan yang berulang-ulang, petir terus bergetar dan bergoyang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak hanya itu, Wang Chen juga menggunakan energi inti sejati lainnya untuk melahap petir. Kekuatan petir adalah pelengkap yang bagus untuk Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen bahkan mulai menggunakan kekuatan petir untuk mengubahnya menjadi energi untuk tubuhnya. Desis mendesis mendesis. Petir berkedip dan kekuatan petir dalam jumlah yang tidak diketahui diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Bagian dalam tubuhnya dipenuhi petir saat ini. Pertarungan antara surga dan manusia telah menemui jalan buntu. Wang Chen mengertakan gigi dan bertahan. Selain itu, seiring berkembangnya situasi, selama Wang Chen bisa bertahan, situasi yang dia hadapi hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu karena kekuatan petir jelas-jelas melemah. Anak ini, memang, gila. Melihat pemandangan ini, sudut mulut penguasa ramuan bergerak-gerak saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum pahit. Dia mengagumi kegilaan Wang Chen. Apakah dia masih manusia? Dia hanyalah monster. Apakah ada orang yang menentang surga? Orang ini hanya memandang rendah ke langit. Bahkan jika dia ingin melawan surga, dia tidak perlu segila ini, bukan? Lebih penting lagi, Wang Chen mampu bertahan. Pada saat ini, penguasa narkoba akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Wang Chen mampu menahan guntur dan kilat bukan hanya karena dia memiliki garis darah bela diri ilahi, tetapi juga karena dia telah mengembangkan seni tempering tubuh bintang. Itu benar, itu seharusnya menjadi teknik paling kuat di sekolah Sing Chen yang telah hilang. Siapa sangka Wang Chen bisa mengolahnya? Terlebih lagi, itu adalah tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Mungkin ini orang kedua dalam sejarah yang berkultivasi hingga level ini, bukan? Yang pertama adalah Grandmaster yang menciptakan teknik astral body tempering. Setelah dia, jalan sulit dalam mengembangkan teknik tempering tubuh bintang telah menghalangi upaya banyak orang. Wang Chen adalah orang kedua yang mencapai level ini. Mungkin akan sulit bagi orang lain untuk mencapai level ini di masa depan. Karena bantuan teknik astral body tempering, Wang Chen mampu menahan petir begitu lama. Meminjam energi spiritual yang padat dari Gunung Raja Pengobatan, itu membantu Wang Chen memulihkan tubuhnya dengan cepat. Mendengar hal ini, penguasa narkoba hanya bisa menghela nafas. Teknik astral body tempering ini sangat kuat. Itu memang teknik penempaan tubuh yang tidak berjenjang. Itu juga satu-satunya teknik penempaan tubuh tidak berjenjang di seluruh benua Tian Suan. Namun, yang tidak diketahui oleh penguasa narkoba adalah karakteristik unik dari tubuh Wang Chen. Ini juga merupakan poin terpenting. Itu adalah, Wang Chen bisa menyerap kekuatan petir. Tanpa landasan ini, dengan karakteristik unik ini, dapat membantu Wang Chen menyerap kekuatan petir dan membantu Wang Chen mengurangi kerusakan petir seminimal mungkin. Bahkan jika Wang Chen memulah teknik astral body tempering ke teknik invincible facra body tempering, itu akan sia-sia. Di bawah serangan petir seperti itu, Wang Chen tidak akan punya waktu untuk pulih. Hancurkan, 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 istirahatlah untukku. Saat penguasa narkoba dipenuhi dengan emosi, Wang Chen melancarkan serangan balik terakhirnya. Tubuhnya telah mencapai batasnya, dan dia benar-benar kelelahan. Pada saat ini, kekuatan petir juga berada pada titik terlemahnya. Pada saat ini, siapapun yang bisa bertahan lebih lama dan menjadi sedikit lebih kuat akan menjadi pemenang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Oleh karena itu, dia berinisiatif mengerahkan kekuatannya. Wang Chen tidak peduli dengan hidupnya saat dia mengeluarkan energi batinnya. Naga energi dalam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya bersama dengan senjata energi unsur, menyerbu ke dalam petir. Dalam sekejap mata, puluhan ribu naga energi batin membentuk naga besar. Dalam sekejap mata, ia menahan petir dan mulai menghancurkannya. Boom-boom-boom. Serangkaian suara ledakan terdengar. Z-Z-Z. Petir itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri ketika ia mulai meronta dan menggelinding. Ia tidak rela dihancurkan oleh naga energi batin begitu saja. Namun, setelah sekian lama, hanya tersisa 30% kekuatan petir. Bagaimana ia bisa menolak? Oleh karena itu, dalam sekejap mata, kekuatan petir dipatahkan dan mulai menyebar. Hua-hua-hua. Sambaran petir tersebar, terbang ke kejauhan. Meskipun petir yang keluar sangat kecil, namun mengandung kekuatan yang sangat besar. Boom-boom-boom. Kemana pun petir menyambar, semua batu besar dan pepohonan langsung berubah menjadi abu. Dalam sekejap, Gunung Raja Pengobatan mengalami bencana besar. Adegan ini bahkan menyebabkan hati penguasa obat-obatan terasa sakit. Namun, saat ini, dia lebih mengkhawatirkan Wang Chen. Itu adalah momen terakhir. Jika Wang Chen bisa memperoleh kemenangan akhir dan sepenuhnya masuk ke dalam garis keturunan Kaisar, maka semua kehancuran ini akan sia-sia. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus menangis kepada siapa. Namun, melihat situasi saat ini, hati penguasa ramuan berangsur-angsur menjadi rileks. Situasi berubah ke arah menjadi lebih baik dan lebih baik. Ledakan. Akhirnya, setelah seperempat jam, karena semakin banyak petir tersebar ke segala arah, ketika petir utama berdiameter kurang dari satu meter, petir itu dibubarkan oleh ledakan energi terakhir Wang Chen. Seperti kembang api yang mempesona, atau seperti mekarnya bunga, petir ini tersebar berkeping-keping. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Langit berubah warna. Sedikit energi terakhir dari kesengsaraan petir akhirnya disebarkan oleh Wang Chen. Saat energi ini tersebar, awan gelap di langit mulai menyebar. Dalam sekejap, matahari bersinar dan bunga-bunga bermekaran. Seolah-olah semua ini belum pernah terjadi sebelumnya. Peng. Saat sambaran petir ini benar-benar tersebar dan kesengsaraan petir telah berakhir, Wang Chen juga menghabiskan sisa energinya. Tubuhnya lemas dan kesadaran terakhirnya perlahan memudar. Dalam sekejap, dia merosot ke tanah, tidak sadar lagi. Koma. Dia mengalami koma dan jatuh ke dunia kegelapan yang tak terbatas. Anak nakal. Melihat pemandangan ini, penguasa ramuan berteriak ketakutan dan buru-buru bergegas menuju Wang Chen. Dia bahkan tidak peduli dengan sambaran petir sporadis itu. Sambaran petir sporadis ini tidak membahayakan dirinya. Dia bergegas ke sisi Wang Chen dan menggendong Wang Chen. Melihat penampilan buruk Wang Chen saat ini, penguasa ramuan mengerutkan kening. Saat ini, kulit Wang Chen sedikit lebih gelap dan seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Seluruh tubuhnya seperti arang. Bahkan, bau daging panggang pun bisa tercium. Kehidupan Wang Chen ini tergantung pada seutas benang. Sial, kekuatan petirnya sungguh menakutkan. Bahkan tubuh berlian pun seperti ini. Tidak heran Tuhan sejati tidak kembali setelah 10.000 tahun. Jantungnya berdebar kencang saat dia berpikir sendiri sambil tersenyum pahit. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan dua pil transparan dan memasukkannya ke dalam mulut Wang Chen. Penguasa ramuan menghela nafas. Nak, ini adalah pil perampas kehidupan. Jika hal ini tidak dapat menarikmu kembali, maka aku tidak dapat melakukan apapun. Pil perampas kehidupan adalah pil penyelamat jiwa terkuat yang bisa dibuat oleh penguasa obat. Satu pil sangat berharga. Banyak sekali pembudidaya yang menginginkannya tetapi bahkan tidak bisa mendapatkannya. Selama satu nafas tersisa, seseorang dapat menantang surga dan merebut kehidupan. Ini adalah pil perampas kehidupan. Dengan kata lain, selama masih ada jejak kehidupan, betapapun seriusnya lukanya, ia dapat disembuhkan. Saat itu, penguasa ramuan telah menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia berhasil membuat 18 pil perampas kehidupan. Dalam 10 tahun ini, dia telah memberikan 6 kepada beberapa temannya. Dia telah menukar 3, dia telah menggunakan 1 untuk dirinya sendiri dan 1 lagi untuk teman-temannya. Saat ini, penguasa ramuan hanya memiliki total 7 pil yang tersisa. Ini semua adalah pil yang menyelamatkan jiwa. Beberapa waktu lalu, keluarga Teng ingin menukarnya dan membayar mahal. Sayangnya, penguasa ramuan tidak memberikannya kepada mereka. Sekarang, penguasa ramuan telah memberikan 2 buah kepada Wang Chen sekaligus. Ini bisa dibilang kerugian yang sangat besar bukan? Berat, anggaplah dirimu beruntung. Ayo pergi. Setelah menelan kedua pil tersebut, kulit Wang Chen membaik pesat. Melihat ini, penguasa ramuan menghela nafas lega dan menarik Wang Chen berdiri. Dengan mendengus ringan, sosoknya bersinar dan dia membawa Wang Chen sejauh seribu meter. Penguasa ramuan membawa Wang Chen ke sebuah gua di tebing. Cahaya di dalam gua lembut dan energi spiritualnya menindas. Jika Wang Chen bangun saat ini, dia pasti akan terkejut. Karena, saat ini, dia berada di dalam gua yang seluruhnya terbuat dari batu biok kristal putih kelas atas. Biok kristal putih adalah bahan alami untuk mengumpulkan energi. Ia mampu memadatkan energi padat dan energi spiritual. Batu biok jenis ini sangat berharga. Dan penguasa ramuan benar-benar menggunakan harta karun itu untuk membuat gua. Pemborosan macam apa ini? Nak, istirahatlah di sini. Aku akan keluar dan membantumu memurnikan sejumlah pil. Besiaplah untuk memasuki alam kekuatan Tuhan. Setelah menempatkan Wang Chen di ruang rahasia, penguasa ramuan memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Ya, dia merasa situasi saat ini di tubuh Wang Chen masih kurang baik. Terlalu banyak energi petir memasuki tubuh Wang Chen dan luka internalnya sangat serius. Juga, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi dalam tubuh Wang Chen telah meningkat pesat. Kali ini, bahkan jika dia tidak ingin memasuki alam kekuatan Tuhan, dia tidak punya pilihan. Jika tidak, energi ini akan cukup untuk menyebabkan tubuh Wang Chen meledak dan mati. Hanya dengan memasuki alam kekuatan Tuhan dia bisa memilah energi ini. Tanpa basa-basi lagi, penguasa ramuan tahu bahwa dia harus memurnikan beberapa pil untuk membantu Wang Chen. 1350 Sesaat kemudian, penguasa ramuan kembali ke gua batu biok kristal putih sekali lagi. Nak, kamu beruntung. Melihat botol biok kecil di tangannya, Druk Soverein memandang Wang Chen dan mendengus. Botol biok kecil ini berisi beberapa pil yang telah dia upayakan untuk menyempurnakannya. Obat mujarab ini memiliki efek penyembuhan yang kuat. Saat ini, bagi Wang Chen, ramuan ini adalah yang paling cocok. Mengambil obat mujarab, penguasa narkoba dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut Wang Chen. Nak, tenangkan hatimu dan ikuti energi batinku. Setelah Wang Chen menelan ramuan itu, penguasa narkoba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di punggung Wang Chen. Pergi. Dengan teriakan ringan, penguasa narkoba dengan cepat mengumpulkan energi batinnya dan mengirimkannya ke tubuh Wang Chen. Pada saat ini, tubuh Wang Chen telah mengumpulkan terlalu banyak energi dan hampir lepas kendali. Yang perlu dia lakukan adalah membantu Wang Chen meluruskan energi ini. Selama dia meluruskan energi ini, Wang Chen dapat menggunakan energi ini untuk langsung masuk ke jajaran kekuatan Tuhan. Ini adalah momen yang krusial. Jika mereka berhasil, mereka akan melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Jika mereka gagal, kematian menanti mereka. Hua Hua Hua. Gelombang energi batin melonjak ke tubuh Wang Chen seperti sungai yang mengamuk. Saat aliran esensi asli ini memasuki tubuhnya, dan obat mujarab dengan cepat mulai bekerja, Wang Chen merasakan sentakan dalam jiwanya. Dunia kegelapan mundur, Wang Chen merasa seolah-olah berada di dunia yang penuh kekerasan. Energi batin yang tak ada habisnya mengalir ke tendon dan meridiannya, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Merasakan ini, Wang Chen khawatir dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Tentu saja dia tahu apa yang sedang terjadi. Sebab, setahun lalu, dia pernah mengalami situasi seperti itu. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena bantuan senior itu, dia tidak tahu bagaimana dia akan mati. Tapi kali ini, kali ini, energinya tampaknya tidak kalah sama sekali. Nak, jangan terlalu banyak berpikir. Cepat ikuti aku. Saat Wang Chen terkejut, suara penguasa ramuan terdengar. Setiap kata seperti sambaran petir yang meledak di benak Wang Chen. Kata-kata ini membuat hati Wang Chen menjadi tenang. Ini adalah teknik gelombang suara yang sangat mendalam. Setelah mendengar kata-kata penguasa ramuan, Wang Chen bisa merasakan gelombang energi kuat lainnya di dalam tubuhnya, serta gelombang energi lembut. Wang Chen menghela nafas lega. Dia menangkap harapan. Dia tahu bahwa penguasa ramuan pasti sedang membantunya saat ini. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan dahsyat itu seharusnya adalah energi unsur penguasa obat, bukan? Adapun kekuatan lembut ini, mungkin itu adalah kekuatan pilnya. Dari dantian mengalir ke lima jeroan dan enam usus. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengikuti jalur energi penguasa ramuan untuk mengendalikan energi kekerasan. Pada saat ini, energi kekerasan terlalu sulit untuk dijinakkan karena diubah dari penyerapan kekuatan petir. Jika bukan karena bantuan penguasa ramuan, bagaimana Wang Chen bisa mengendalikannya? Bahkan dengan bantuan penguasa ramuan dan pil itu, masih sangat sulit untuk menaklukkan Azure Dragon. Selangkah demi selangkah, inci demi inci, dengan bantuan penguasa ramuan dan pilnya, Wang Chen terus-menerus merebut kembali wilayahnya yang hilang. Saat energinya dikendalikan sedikit demi sedikit, kondisi Wang Chen terus membaik. Dibandingkan dengan situasi berbahaya tahun lalu, kali ini jauh lebih baik. Alasan utamanya adalah pil yang diberikan penguasa obat kepada Wang Chen terlalu kuat. Selain itu, Wang Chen sudah memiliki pengalaman dalam hal ini. Oleh karena itu, setelah menghabiskan setengah hari, Wang Chen secara bertahap menguasai energinya. Meski prosesnya sangat berbahaya, hasilnya lumayan. Bahkan melebihi ekspektasi penguasa ramuan. Ini bahkan lebih mudah dari yang dia bayangkan. Hal ini menyebabkan penguasa ramuan tidak tahu harus berkata apa tentang Wang Chen. Anak ini, sepertinya selalu mampu memberikan kejutan kepada orang lain. Nak, semuanya terserah kamu sekarang. Saat energi dalam tubuh Wang Chen dikendalikan, dia telah pulih sepenuhnya pada saat ini. Setelah mendengar kata-kata penguasa ramuan, dia menganggupkan kepalanya dan tidak berani gegabuh. Dia buru-buru kembali berkultivasi. Ayo, nak, telan pil ini. Dengan teriakan ringan, penguasa ramuan memasukkan pil lain ke dalam mulut Wang Chen. Itu meleleh di mulutnya dan aroma samar memenuhi udara. Saat energinya menyebar, Wang Chen merasakan arus hangat yang samar muncul di tubuhnya. Pergi. Dengan mendengus ringan di dalam hatinya, Wang Chen buru-buru memutar energi sejatinya untuk menyempurnakan kekuatan obat. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya telah mencapai puncak alam kaisar bela diri. Faktanya, itu telah jauh melampaui alam kaisar bela diri. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mengarahkan energi ini ke alam bela diri dewa. Meskipun kekuatan petir telah diubah menjadi energi sejati, kekuatan itu masih sangat mendominasi saat ini. Zizi Zizi. Seolah-olah masih ada kilatan petir, mendatangkan malapetaka di tubuh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, mengendalikan energinya sendiri menghabiskan banyak kekuatan Wang Chen. Alam bela diri Tuhan. Di sisi lain, Wang Chen sangat bersemangat. Akhirnya, dia akan melangkah ke tingkat kekuasaan Tuhan. Begitu dia melangkah ke dunia ini, dunia baru akan terbuka. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Pergi. Setelah mengendalikan energi Yuan sejati untuk meredar ke seluruh tubuhnya selama total 81 siklus, Wang Chen menjerit pelan dan segera mengarahkan energinya menuju alam bela diri ilahi. Boom-boom-boom. Di bawah kendali Wang Chen, puluhan ribu naga energi sejati meraum dan melonjak ke depan seperti seribu kuda yang berlari kencang. Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Chen, itu seperti medan perang yang besar. Tubuh Wang Chen menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Di bawah pengaruhnya, lapisan belenggu tak terlihat itu mulai muncul. Boom-boom-boom. Dengan setiap dampak energi sejati, lapisan belenggu ini bergetar hebat. Di saat yang sama, darah Wang Chen juga mulai bergejolak dengan hebat. Saat ini, tubuhnya terasa seperti akan terkoyak. Nyeri. Sungguh sakit yang menyayat hati. Seolah-olah ada jarum perak yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menembus tubuh Wang Chen, menembus setiap sel. Tiga upaya berturut-turut, dan Wang Chen berakhir dengan kegagalan. Uci. Setelah kegagalan lainnya, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat. Namun, setelah memuntahkan setegup darah ini, Wang Chen merasa jauh lebih rileks saat ini. Seolah-olah gelombang udara keruh telah dimuntahkan, dan tubuhnya langsung menjadi jernih. Mengenakan biaya. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen meraum dengan suara yang dalam sekali lagi. Butir-butir keringat mulai mengalir di pipinya. Pakaiannya sudah lama basah oleh keringat. Kali ini, dampaknya bisa dikatakan sangat penting bagi Wang Chen. Dia praktis mempertaruhkan segalanya untuk dampak ini. Saat ini, Wang Chen sangat gugup. Nah, lakukan yang terbaik. Bukan hanya Wang Chen. Pada saat ini, di luar dua tempat tinggalnya, kegelisahan pemuasa narkoba sama besarnya dengan kegelisahan Wang Chen. Keberhasilan atau kegagalan langkah ini sangatlah penting. Setelah sekian lama, kemungkinan besar Wang Chen sudah mencoba menerobos beberapa kali dan gagal beberapa kali, bukan? Jika dia gagal lagi kali ini, semburan energi pertama akan melemah, dan semburan energi ketiga akan habis. Untuk dampak seperti ini, tingkat keberhasilan biasanya paling tinggi pada gelombang pertama. Peluang kedua jauh lebih kecil. Sekarang, Wang Chen setidaknya harus melewati gelombang dampak pertama, bukan? Entah itu gelombang kedua atau ketiga, tidak akan ada masalah. Jika tidak, hal tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan kegagalan. Begitu dia gagal, lain kali, akan sangat, sangat sulit. Mungkin saja Wang Chen akan terjebak di ambang kekuatan Tuhan selama sisa hidupnya. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Berapa banyak kaisar seniman bela diri yang ditarik semakin jauh dari kekuasaan Tuhan karena hal ini? Dan berapa banyak kaisar seniman bela diri yang hanya bisa mengagumi keperkasaan Tuhan selama sisa hidup mereka karena hal ini? Meskipun kekuatan pertarungan Wang Chen saat ini sudah tidak kalah dengan kekuatan dewa biasa, dia masih terlalu jauh dari puncak. Jika dia tidak bisa masuk ke jajaran kekuatan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa berdiri di puncak piramida yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada saat ini, Druk Soverein sangat gugup ketika dia melihat ke arah gua tempat tinggalnya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Gelombang dampak pertama telah berakhir, dan berakhir dengan kegagalan. Kini, dampak gelombang kedua telah dimulai. Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia gagal kali ini, pada dasarnya itu adalah kegagalan. Karena energi Yuan sejatinya dikonsumsi dengan cepat, begitu pula kekuatan fisiknya. Yang terpenting, daya tahan tubuhnya juga terkuras dengan cepat. Jika dia tidak berhasil sekarang, gelombang dampak berikutnya akan menjadi lebih tidak berdaya. Ketika saatnya tiba, bagaimana dia bisa menembus lapisan belenggu ini? Tingkat kekuatan Tuhan, sebenarnya tidak mudah untuk melangkah ke dalamnya. Istirahatlah untukku. Ah! Wang Chen meraung saat tubuhnya menahan guncangan hebat. Dia bahkan memusatkan seluruh energinya pada satu titik seolah dia tidak peduli dengan nyawanya. Ledakan. Di bawah guncangan hebat, pikiran Wang Chen benar-benar kosong. Puci. Darah berceceran, dan wajahnya pucat tanpa warna apapun. Boom-boom-boom. Gelombang demi gelombang dampak menyebar, dan bahkan lebih heboh dari sebelumnya. Lapisan belenggu itu akhirnya mulai mengendur karena dampak yang begitu gila. Ledakan. Akhirnya, di bawah pengaruh terakhir Wang Chen, sebuah lubang kecil berhasil menembus lapisan belenggu ini. Kekuatan batin sejati yang tak terhitung jumlahnya segera menemukan celah dan mengalir satu demi satu. Saat energi yuan sejati mengalir masuk, lubang itu menjadi semakin besar, perlahan-lahan melebar. Pada saat ini, lapisan belenggu yang menghalangi kaisar seniman bela diri dan kekuatan Tuhan seperti puncak yang tidak dapat diatasi. Akhirnya, di bawah pengaruh di lau Wang Chen, ia runtuh dan mulai runtuh.